Keyboard Immortal Season 1, Pejuang Keyboard Oh 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 oh, dia merasakan sakit di setiap inci tubuhnya, dan bau daging gosong melayang melewati hidungnya. Tunggu sebentar, apa yang sedang terjadi? Zuan ingat dengan jelas bahwa beberapa detik yang lalu, dia bertengkar dengan sekelompok orang di forum internet. Meskipun hujan dan guntur di luar kamarnya, tidak ada yang mengganggu keterampilan mengetiknya sedikitpun. Dia telah mengolok-olok semua orang itu, menghina mereka sampai tidak bisa berkata-kata. Ahem, artinya, dia membuju mereka melalui seruan pada rasa kesusilaan mereka. Dan kemudian, terjadi ledakan besar cahaya dan guntur. Gumpalan petir sebesar bola basket tiba-tiba melayang di dalam jendelanya. Dia ingat bagaimana benda itu bersinar di udara, memancarkan cahaya merah yang aneh dan kabur itu. Lalu, Zuan ingat mendengar teriakan sengsara yang benar-benar terdengar, diikuti oleh sensasi yang benar-benar tak terlukiskan. Dia samar-samar ingat melihat keyboard di depannya menguap menjadi debu, diikuti oleh tangannya yang telah diletakkan di atas keyboard menghilang juga. Semakin banyak dari dirinya yang telah menguap, hingga akhirnya, semuanya menjadi kosong. Apakah saya baru saja disambar petir? Benda apa itu? Bola petir. Sebagai seorang pejuang keyboard yang berkualifikasi tinggi, dia secara alami telah membaca fenomena ini sebelumnya. Dia adalah orang yang cerdas secara alami, dan alih-alih merasa takut, dia malah merasakan kegembiraan dan keinginan. Sial, sudahkah saya mendapatkan kekuatan super? Mungkin aku akan berubah menjadi Flash. Atau mungkin Kapten Atom. Dia berjuang untuk membuka matanya, tetapi semua yang ada di depannya kabur. Dia sama sekali tidak tahu di mana dia berada. Tiba-tiba, rasa sakit menusuk dari ujung jarinya. Dia buru-buru berbalik untuk melihat ke bawah. Dan saat ini, dia tiba-tiba melihat sesuatu di hadapannya. Dia tidak yakin apakah dia sedang, melihat, dengan matanya atau dengan pikirannya, tapi di depan jarinya ada keyboard yang melayang. Itu tampak identik dengan keyboard yang biasanya dia gunakan, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa semua tombol tampak sangat abu-abu dan tak bernyawa. Dia mengulurkan tangan untuk menguji kunci-kunci itu, tetapi tidak ada kunci yang bergerak sama sekali. Seolah-olah semuanya terkunci sepenuhnya di tempatnya. Anda telah berhasil mengikat akun, Keyboard Warrior. Setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan, kemampuan yang relevan akan dibuka. Suara sedingin es tiba-tiba bergema di benak Zuan, menakut-nakut idea. Apa-apaan? Zuan berpikir sendiri. Mengapa saya tidak bisa menjadi Flash, Spiderman, Iron Man, atau sesuatu yang keren seperti itu? Meskipun judul, Keyboard Warrior, agak sesuai dengan kepribadian saya, rasanya aneh. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk membuka kemampuan ini? Zuan buru-buru bertanya. Kumpulkan manual rahasia dari 12 wilayah tak dikenal di dunia ini dan kemudian masukkan ke dalam tombol fungsi F1 hingga F12. Setiap kali Anda mengumpulkan manual, Anda akan membuka kemampuan yang sesuai. Jawab suara sedingin es. Baru kemudian Zuan menyadari bahwa berbagai tombol fungsi di keyboardnya ditutupi dengan beberapa rune aneh. Rupanya, ini dimaksudkan agar sesuai dengan 12 yang disebut manual rahasia. Semoga berhasil, pejuang keyboard. Setelah kata-kata terakhir ini, keyboard tiba-tiba mulai terlipat dengan sendirinya hingga berubah menjadi bayangan yang kemudian melesat ke ujung jarinya. Zuan buru-buru berkata, tunggu sebentar. Apa itu, 12 wilayah tak dikenal, dan bagaimana saya bisa menemukan manual rahasia ini? Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, suara sedingin es itu tidak lagi meresponnya. Sekarang, keyboard misterius itu juga telah lenyap sama sekali. Zuan ingin mengumpat, ini omong kosong, keyboard. Semua orang dalam cerita memulai dengan sesuatu yang keren, seperti sentuhan midas dan sebagainya. Mengapa saya harus memulai dengan semua yang terkunci dan terus bekerja sampai semuanya terbuka? Dan hanya dari suaranya, 12 wilayah tak dikenal, terdengar sangat berbahaya, dan saya ragu mereka akan membagikan manual rahasia dengan bebas. Dan saya harus mendapatkan 12 dari mereka. Ini omong kosong. Area berkabut di sekitarnya perlahan mulai menghilang juga. Dia bisa merasakan sinar matahari kembali ke dunia, dan bahkan bisa samar-samar mendengar suara orang lain yang berbicara di dekatnya. Nah, itu aneh. Tidak ada awan di langit. Dari mana datangnya petir? Itu tidak masuk akal. Petik 2 Orang ini mungkin telah melakukan begitu banyak hal buruk sehingga langit sendiri akhirnya muak padanya. Petik 2 Hei, bukankah itu menantu tak berguna dari klan Chu? Dia seharusnya berterima kasih kepada bintang keberuntungannya bahwa seorang gadis peri seperti Nona Pertama Chu akan jatuh cinta padanya, tapi benarkah dia? Tidak. Saya mendengar bahwa tadi malam, malam pernikahannya, dia benar-benar menyelinap ke tempat tidur saudara iparnya. Petik 2 Astaga, dia berencana mengantongi keduanya. Petik 2 Eh he 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 he. Lagi pula, banyak pria suka mengawasi saudara ipar mereka. Petik 2 Tidak heran dia tersambar petir. Layani dia dengan benar. Petik 2 Sayangnya, Nona Pertama Chu yang cantik itu. Masih sangat muda, tapi sudah menjadi janda. Petik 2 Set. Klan Chu mungkin mendengarmu bergosip. Mereka mencari hewan ini di mana-mana. Petik 2 Zuan benar-benar bingung dengan apa yang didengarnya. Omong kosong apa ini, dan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Semua orang hanya menonton, tapi tidak ada yang memanggil ambulans. Ketika saya menjadi lebih baik, saya akan mengekspos mereka semua dan tindakan tidak tahu malu mereka di media sosial. Keluar dari jalan, pemeriksa mayat sudah tiba, teriak seseorang. Koroner, Zuan tercengang. Bukankah mereka harus memanggil dokter? Apakah mereka merekam drama sejarah di sini? Beberapa saat kemudian, dia merasakan seseorang berjongkok di sampingnya, lalu mulai menyodok dan mendorongnya. Sebuah suara kemudian berkata, kepala mayat itu pucat, sedangkan tubuhnya hangus hitam. Tangannya mengepal dengan longgar, sementara mulutnya lebar dan matanya terbuka. Tubuhnya ditutupi dengan garis-garis merah dan ungu, tetapi dagingnya tampak tidak terluka. Dia memang mati karena sambaran petir. Petik 2 Zu sebuah adalah baik gugup dan marah setelah mendengar ini. Mati adalah satu hal, tapi mati dengan cara yang begitu buruk tidak bisa dimaafkan. Dia entah bagaimana mengumpulkan kekuatan untuk duduk dan berteriak, Hei, bisakah Anda merias wajah saya terlebih dahulu sebelum Anda semua mulai mengambil foto? Petik 2 Zombie Semua orang yang mengelilinginya tiba-tiba berteriak serempak. Zuan tercengang. Semua orang di sekitarnya memang mengenakan kostum zaman kuno, dan kualitasnya tampak cukup rendah. Tidak seperti kostum yang indah dan mencolok yang dia lihat di TV. Yang lebih menegangkan adalah kenyataan bahwa dia tidak melihat kamera atau juru kamera di dekatnya. Nyatanya, dia tidak bisa melihat sebanyak ponsel di manapun. Dia juga tidak melihat saluran telepon, mobil, atau jejak lain dari dunia tempat dia tinggal. Jadi saya tidak mati, sudahkah saya pindah ke dunia lain? Dia adalah penggemar berat dan telah membaca tentang banyak situasi seperti ini, jadi dia sebenarnya tidak terlalu terkejut. Ah orang aneh macam apa kamu? Sudut itu sangat terkejut sehingga dia jatuh telentang. Bibir gemetar, dia menunjuk ke Zuan saat dia berbicara. Aku bukan orang aneh, brengsek. Tidak bisakah kamu membedakan antara seseorang dan mayat? Saya pikir Anda perlu mencari pekerjaan baru. Uhuk-uhuk. Asap terus-menerus keluar dari mulut dan lubang hidungnya saat dia berbicara, dan itu mulai menyebabkan dia tersedak oleh kata-katanya. Kemungkinan besar, ini adalah efek setelah disambar petir. Baru kemudian Zuan menyadari bahwa pakaiannya sendiri berbeda dari pakaian normalnya juga, dan bahkan lengan dan kakinya jauh lebih ramping daripada miliknya. Tiba-tiba, pikiran menakutkan memasuki benaknya. Dia buru-buru membuka celananya dan melihat ke bawah. Lalu segera mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyayat hati. Au, FUUU CK. Di mana semula seharusnya ada, batu raksasa, sekarang dia melihat, anak ayam kecil. Tidak ada orang yang bisa menahan guncangan mental dari semua itu. Tiba-tiba, seluruh area terdiam. Orang-orang di sekitarnya buru-buru minggir, berpisah untuk mengungkapkan celah saat mereka melihat kekejauhan. Beberapa orang dengan gugup menundukkan kepala, tetapi diam-diam melirik para pendatang baru. Zuan tanpa sadar menoleh untuk melihat juga. Akhirnya, dia mengerti mengapa semua orang bereaksi seperti ini. Seorang wanita berpakaian putih perlahan berjalan ke arahnya. Matanya jernih, dan kulitnya seputih salju. Alisnya begitu indah hingga terlihat dicat, dan angin sepois-sepois akan menyertai setiap langkahnya. Rambut hitamnya yang indah berkibar tertiup angin, dan gaun putihnya juga berkibar. Pinggangnya yang ramping dan ramping dikelilingi oleh sabuk biru pucat. Semuanya bersatu untuk membuatnya tampak seperti gadis peri yang fana di tengah-tengah awan. Sialan kudus. Pada saat ini, dia menyalahkan dan membenci kurangnya pendidikan karena membuatnya tidak dapat menggunakan bahasa yang tepat untuk menggambarkan keindahan tersebut. Dia memperhatikan bahwa dia sedang menatapnya. Entah bagaimana, dia dengan lemah merangkak berdiri. Hei, keren, apakah kamu punya pacar? Jika ya, apakah anda akan mempertimbangkan untuk menukar dia? Atau mungkin menambahkan yang kedua lebih baik? Petik dua. Sedikit ekspresi tidak senang melintas di wajah wanita berjubah putih itu. Dia berkata dengan dingin, Bagus, Zuan. Ini hanya beberapa jam sejak pernikahan kita, tetapi kamu tidak lagi mengenali saya. Uhuhuhuhuh. Zuan langsung tertegun. Jadi wanita yang berjalan ke arahnya, begitu cantik sehingga dia seperti keluar dari potret, sebenarnya adalah istri malang ini. Yang lebih mengejutkan, malang yang terbunuh oleh petir ini juga bernama Zuan. Tepat pada saat ini, sejumlah besar informasi perasaan asing dan perasaan akrab tiba-tiba membanjiri pikirannya. Rasanya akrab karena dunia ini sangat mirip dengan Tiongkok kuno, dan mereka berbagi bahasa dan budaya yang serupa. Rasanya asing karena ini adalah dunia kultivasi, dunia di mana orang bisa mencapai kekuatan yang luar biasa, menjadi begitu perkasa untuk membelah seluruh lautan dengan pedang mereka atau melompat melewati Cakrawala dengan satu ikatan. Itu tidak persis sama dengan dunia novel kultivasi siansia yang dia baca. Di dunia ini, sebagian besar kekuatan terkonsentrasi di tangan kuil kekaisaran. Semakin kuat Anda, semakin besar kekuatan dan otoritas yang akan Anda terima juga. Tanah ini dikenal sebagai tanah dinasti Zou, dan kaisar saat ini adalah salah satu pembudidaya paling kuat di negeri itu. Dinasti Zou adalah salah satu yang berkembang pesat, dan itu berlangsung jauh lebih lama daripada dinasti Tiongkok kuno manapun. Para pangeran dan raja dinasti tersebar di seluruh negeri, dan di bawah mereka adalah Adipati, Markuise, Bangsawan, Fiskaon, dan Baron. Semua bangsawan ini memiliki wilayah kekuasaan dan pasukan pribadi mereka sendiri, dan mereka bersama-sama mengawasi wilayah yang ditugaskan bersama pejabat yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran. Kota tempat mereka berada saat ini, Kota Brightmoon, adalah wilayah kekuasaan Duke Brightmoon, juga dikenal sebagai Cu Zongtian. Pemilik tubuhnya sebelumnya juga bernama Zouan. Dia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang paman, dan cukup terkenal di kota sebagai anak muda yang tidak pernah bisa berbuat baik. Dia tidak berbakat dalam pembelajaran dan kultivasi, tetapi memiliki mimpi yang sangat luhur yang jauh melampaui jangkauannya. Konon, kombinasi fatal ini telah membuat pamannya begitu marah sehingga lelaki tua itu mati karena amarah. Namun belum lama ini, terjadi sesuatu yang mengejutkan di mana-mana. Sampah ini entah bagaimana telah menarik perhatian, putri, dari kota Brightmoon, yaitu putri tertua dari Duke Brightmoon. Dia telah dipanggil ke perkebunan Cu dan telah menjadi menantu Adipati. Bagaimana bisa orang yang tidak berguna seperti itu layak untuk nona pertama Cu yang mulia, terutama mengingat betapa cantiknya dia. Hampir semua orang yang mendengar berita ini memikirkan hal yang sama, bahkan saya akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada dia. Adapun wanita cantik berbaju putih di hadapannya ini. Ini adalah nona pertama dari klan Cu, Cu Cuyan. Syukurlah, Zouan berhasil berpikir saat dihadapkan pada pertanyaan menegurnya. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangan untuk memeluk pinggangnya. Saya pikir Anda akan patah hati melihat saya seperti ini, jadi saya pikir saya akan menceritakan sedikit lelucon dan memecah ketegangan. Petik 2 Karena dia rupanya telah dipindahkan ke Zouan lain dalam dimensi paralel, maka itu berarti wanita ini sekarang adalah istrinya. Tapi tentu saja, jika dia sangat jelek, tidak mungkin dia begitu bersemangat untuk menerimanya. Cu Cuyan dengan lancar berbalik dan melangkah ke samping, menghindari cakar yang mencengkramnya. Patah hati, di atas kamu, suaranya yang tenang menunjukkan sedikit rasa dingin di dalamnya. Zouan tidak keberatan, karena dia hanya berasumsi bahwa Zouan terlalu pemalu untuk bersikap intim dengannya di depan umum. Dia buru-buru mengejarnya, ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kesan positifnya terhadapnya. Tanpa diduga, sesosok tiba-tiba melompat keluar dan menghalangi jalannya. Zouan berkedip. Seorang wanita muda dengan jubah hijau telah mengulurkan tangan untuk menghalangi jalannya. Dia memiliki poni datar, kuncir kuda yang indah, dan juga cukup ramping. Faktanya, pinggangnya sangat ramping sehingga tanpa diragukan lagi itu adalah bagian yang paling memikat dari dirinya. Saat Zouan hendak mengucapkan beberapa kata penghargaan atas daya tariknya, dia mengatakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Apakah Anda lupa tempat Anda? Anda tahu aturannya? Kembali ke antrean. Petik 2 Zou sebuah berkedip saat ia dipindai kenangan. Ah benar, wanita muda ini adalah pelayan pribadi Nona Chu, Snow. Beraninya gadis pelayan sepertimu berbicara dengan tuannya seperti ini. Tepat pada saat ini, dia mendengar beberapa bisikan datang dari para pengamat. Jadi itu putri tertua dari Kelancu. Dia benar-benar sangat cantik. Petik 2 Bahkan pembantunya cantik. Petik 2 Jadi orang yang disambar petir itu benar-benar menantu pengecut dari Kelancu. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Petik 2 Semua orang di kota tahu bahwa dia baru saja melecehkan istrinya di Kelancu. Lihat? Bahkan pelayan itu membencinya. Petik 2 Menantu pengecut. Ekspresi aneh terlihat di wajah Zuan. Sepertinya dirinya yang sebelumnya tidak melakukannya dengan baik di dunia ini. Tetap saja, dia tidak terlalu keberatan. Jadi bagaimana jika saya seorang wanita mocer? Mo Ching membutuhkan bakat juga. Kalian semua ingin bercanda seperti saya. Anda hanya tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya. Cucu Yan dengan cepat naik kereta. Zuan ingin mengikutinya ke dalam, tetapi pelayan Snow memberinya tatapan tajam dari posisinya di depan gerbong saat dia menolaknya masuk. Pelayan lain sepertinya terbiasa dengan ini, dan mereka segera mulai menggerakkan kereta ke depan sambil mengabaikan kehadirannya sama sekali. Zuan mulai merasa sedikit kesal. Dengar, Nona, suamimu baru saja disambar petir. Saya merasa sangat lemah sekarang. Setidaknya, Anda tidak boleh memaksa saya untuk mundur, bukan? Maka, sambil berhati-hati terhadap angin, dia segera berlari ke depan dan kemudian pindah ke tempat duduknya di atas pangkuan Snow. Terkejut, Snow buru-buru pindah ke satu sisi. Ini menciptakan celah, dan Zuan segera bergegas masuk ke gerbong itu sendiri. Gerbong itu dipenuhi dengan aroma samar namun memikat. Cucu Yan saat ini sedang membaca buku, dan dia jelas terkejut melihatnya tiba-tiba menerobos masuk. Di masa lalu, dia selalu dengan patuh tinggal di luar. Untuk sesaat, dia hanya menatapnya dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Saat Zuan hendak berbicara, dia tiba-tiba menyadari nama buku yang dipegangnya, istri yang dimanjakan manis, 99 hari mencari cinta dari pedang abadi. Dia berkedip. Detak jantung kemudian Snow dengan marah menyerbu ke dalam setelah dia. Uh, aku bersumpah, kamu. Cucu Yan buru-buru menyembunyikan buku itu di dalam lengan bajunya, semburat merah muda menutupi wajahnya yang tanpa cacat. Lupakan, Snow. Biarkan dia tinggal di dalam. Petik 2. Salju melotot Zuan, kemudian marah kembali untuk duduk di luar di depan gerbong. Apakah kamu melihat sesuatu barusan? Cahaya berbahaya melintas di mata cucu Yan. Zuan buru-buru menjabat tangannya. Aku tidak melihat apa-apa. Jadi dunia ini punya fiksi romantis yang keren. Dan nama-nama itu tidak tahu malu seperti novel roman cemberut di bumi. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kecantikan sedingin es juga akan diam-diam membaca novel jenis ini. Dia tahu, bagaimanapun, bahwa dia tidak mempercayainya. Takut dia akan membunuhnya untuk menutupi rahasianya. Zuan buru-buru mengganti topik. Sayang, pernahkah kamu mendengar tentang, wilayah tak dikenal. Mana yang paling dekat dengan rumah kita? Petik 2. Ekspresi terkejut muncul di wajah cucu Yan. Di mana anda mengetahui frasa ini, wilayah tak dikenal. Di luar gerbong, pandangan licik melintas di mata snow juga, tapi dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk menyamarkannya. Zuan menjawab hampir tanpa sadar, saya mendengar seseorang menyebut mereka. Petik 2. Tidak mungkin. Cucu Yan mengerutkan kening. Tidak mungkin orang biasa mendengar kalimat ini. Petik 2. Bab 2. Gerombolan pembunuh. Setelah melihat ekspresi bingung di wajah Zuan, cucu Yan berkata perlahan, saya tidak peduli dari mana anda mendengar kalimat ini. Kedepannya, jangan bertanya apapun tentang itu. Jika tidak, anda akan terbunuh. Petik 2. Zuan diam-diam tidak bisa berkata-kata, oh, tuan yang manis. Sepertinya wilayah tak dikenal ini akan menjadi masalah. Tiba-tiba, dia berhenti. Itu artinya papan ketik sialan ini mengolok-olok saya. Jika bertanya tentang itu akan membuat saya terbunuh, bagaimana saya bisa mendapatkan beberapa manual rahasia dari tempat-tempat ini untuk membuka kunci berbagai fungsi. Dia menarik napas dalam-dalam. Ah, lupakan saja. Bahkan jika saya tidak mendapatkan kemampuan khusus sejak awal, lalu apa? Memulai transmigrasi ini dengan istri yang I adalah keberuntungan yang layak. Aku akan mengerjakan yang lainnya. Mengenai perbedaan status yang jelas antara istrinya dan dirinya sendiri, dia tidak terlalu khawatir. Dia telah membaca banyak di masa lalu dengan situasi yang serupa, dan dia akan menggunakan teknik yang dia baca dari beberapa pemeran utama pria terbaik dalam situasi yang serupa, seperti siang saolong, wei siaobao, atau song kingsu. Meskipun Anda adalah glad sir, saya yakin saya bisa melelehkan Anda. Hanya membayangkan bagaimana, malam sebelumnya, dia berbagi tempat tidur dengan kecantikan seperti peri ini sudah cukup untuk memompa jantungnya. Wah, enak, tenang, dan bersihkan air liur itu. Jaga tetap dingin. Zuan tidak melanjutkan pertanyaan ini, karena dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Istrinya jelas tidak tertarik untuk berbicara lebih jauh dengannya, jadi dia melihat keluar jendela untuk melihat sekeliling mereka. Beberapa saat kemudian, dia bisa melihat tembok kota muncul dalam perbedaan. Dilihat dari ukurannya, jika kota ini dipindahkan ke Tiongkok kuno, itu akan tetap menjadi kota yang besar. Saat mereka masuk melalui gerbang kota, dia memperhatikan bahwa di atas gerbang tertulis tiga karakter raksasa, Bright Moon City. Dia merenung pada dirinya sendiri, saya harus mencari kesempatan untuk membeli peta dan melihat di mana kota ini berada di kekaisaran. Pemilik asli dari tubuh ini sangat tidak berguna sehingga dia bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar seperti ini. Dia terus melirik ke jalan-jalan kota. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pusat kota-kota modern, jalanan masih cukup ramai, dipenuhi oleh orang dan pedagang. Yang paling mengejutkannya, bagaimanapun, adalah bahwa kereta itu tidak tersentak sama sekali. Itu terus bergerak di jalan-jalan dengan mulus seolah-olah dia mengendarai mobil terbaik di rumah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa beberapa garis biru samar mengalir melalui bagian dalam gerbong. Hampir tampak seperti rangkaian-rangkaian listrik. Apakah ini salah satu, formasi, legendaris? Mereka menggunakan formasi di gerbong. Itu sangat boros. Waktu berlalu, mereka akhirnya sampai di sebuah perkebunan besar, dengan dua patung batu raksasa terletak tepat di depannya. Dia tidak yakin makhluk apa yang digambarkan oleh patung-patung ini, mereka tampak seperti campuran harimau dan singa, dan memancarkan aura kekuatan yang aneh. Kereta berhenti. Cucu Yan berpakaian putih melangkah keluar dari kereta, kelopak teratai mekar di bawahnya dengan setiap langkah, lalu berjalan lurus melewati gerbang. Zuan melirik sekilas ke sekelilingnya. Dia melihat sebuah plakat bertuliskan, Cu Isted, yang terletak di atas gerbang. Dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Eh, apakah kehidupan pria ini begitu buruk sehingga dia tinggal bersama keluarga istrinya? Jadi dia menikah dengan keluarganya, bukan sebaliknya. Tidak heran setiap orang mengejeknya. Dia mulai melangkah ke depan, hanya untuk diblokir oleh Snow sekali lagi. Jangan pernah berpikir untuk masuk melalui gerbang utama. Pergi ke gerbang samping denganmu. Petik 2 Zuan berkedip. Mengapa saya tidak bisa melewati gerbang utama? Snow mengerucutkan bibirnya. Gerbang utama adalah untuk dilewati oleh anggota klancu. Bagaimana mungkin menantu laki-laki seperti Anda memenuhi syarat? Anda akan menodai gerbang klan. Petik 2 Zu sebuah tenang menatapnya. Mulutmu sangat buruk. Saya yakin pacar Anda mengidap herpes yang parah. Petik 2 Meskipun Salju tidak benar-benar tahu apa artinya ini, dia yakin itu adalah sebuah penghinaan. Dengan geram, dia meraih ke mejanya dan bergerak seolah-olah dia akan memukulnya. Tanpa diduga, sebelum tinjunya benar-benar terhubung, Zuan segera jatuh ke tanah di dekat kakinya dan mulai berteriak, kesakitan. Aku, bahkan belum memukulnya. Tampilan tercengang terlihat di wajah Snow. Jelas, menjatuhkan, bukanlah sesuatu di dunia ini. Cucuyan menoleh untuk melihat mereka. Kamu terlalu lancang. Tidak peduli apa, dia menantu klancu. Di masa depan, Anda tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Petik 2 Sebuah melihat bersalah itu di wajah Salju, tapi dia tidak berani membantah. Dimengerti. Petik 2 Cucuyan melirik Zuan. Bisakah kamu bangun sekarang? Zuan dengan cepat bangkit berdiri, lalu berkata sambil menyeringai nakal, Aku tahu kamu peduli padaku. Petik 2 Cucuyan mengerutkan kening, sadar mengambil langkah mundur dan meletakkan beberapa jarak yang lebih di antara mereka. Dia kemudian berbalik dan mulai berjalan masuk. Suaranya melayang kembali, ayah dan ibu sedang menunggu di dalam. Berhenti membuang waktu. Petik 2 Coba pikirkan apa yang kamu lakukan tadi malam. Sekarang, Anda berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tak tahu malu. Aku sangat ingin melihat apa yang tuan tua dan nyonya tua akan lakukan padamu. Snow menatapnya dengan jijik, lalu dengan cepat berlari mengikuti nyonya mudanya. Baru saat itulah Zuan mengingat kembali percakapan yang dia dengar sebelumnya. Rupanya, Zuan sebelumnya telah memanjat ke tempat tidur adik iparnya tadi malam. Ya dewa, rupanya saya memulai permainan ini pada kesulitan neraka. Matanya berputar sambil berpikir, lalu dia tiba-tiba meraih kepalanya sambil berteriak, Kepalaku sakit. Pada saat yang sama, dia jatuh ke arah kedua wanita itu. Tapi keduanya melangkah ke samping, membiarkannya jatuh ke tanah. Kali ini, Zuan benar-benar kesakitan hingga dia hampir menangis, tapi dia tidak berani bersuara. Jelas, menggunakan trik yang sama dua kali tidak akan berhasil. Orang-orang di sini jelas tidak jujur dan tidak bersalah. Mereka segera menangkapnya. Kenapa kamu tidak menangkapnya? Cucu Yan melirik Snow dengan kesal. Mulut kecil Snow bergerak-gerak. Anda juga tidak menangkapnya, nyonya muda. Selain itu, saya cukup yakin dia berpura-pura. Petik 2 Cucu Yan menatap Zuan yang jatuh itu sekilas, lalu berkata, Aku dengar dia disambar petir hari ini. Mungkin dia benar-benar terluka. Bawa dia kembali dan biarkan dia beristirahat. Beri dia mandi juga. Saya akan memberitahu orang tua saya. Setelah berbicara, dia pergi dengan anggun. Tidak ada yang bisa dilakukan Snow selain mengatur agar dua pelayan membawa sampah dan membawa Zuan ke satu sisi. Di atas tandu, Zuan merasa agak bingung. Dia rupanya naik ke tempat tidur saudara iparnya pada malam pernikahan, tetapi Cucu Yan tidak menegurnya sama sekali. Nyatanya, dia bahkan tidak terlihat marah. Apakah adik perempuannya diadopsi? Dia merenung, pikirannya agak tidak murni. Mereka memasuki sebuah pintu, bergerak melalui jalan setapak yang panjang, melewati taman batu, lalu tiba di sisi paviliun. Itu adalah rute yang sangat berliku yang mereka ambil, dan setelah mencapai paviliun, Salju tiba-tiba berkata, taruh dia di sini untuk saat ini. Ayo kita ambil beberapa ember air agar dia bisa mandi sendiri. Petik 2. Zuan sebuah diam-diam membuka matanya setelah mendengar langkah kaki menjauh. Dia telah ditempatkan di dalam gazeba di sebelah kolam kecil. Melihat tidak ada orang di dekatnya, dia bangkit berdiri. Dia melirik ke bawah ke dalam air, hanya untuk melihat bahwa rambutnya benar-benar kusut dan wajahnya hitam hangus. Tidak heran istri Freby saya memiliki ekspresi jijik di wajahnya ketika dia melihat saya. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang kekuatan mendorongnya dari belakang, membuatnya terbang langsung ke kolam. Heelp. H-E-E-E-L-P. Petik 2. Sebenarnya, dia sudah berenang di sungai sejak dia masih kecil, jadi tidak mungkin dia bisa tenggelam di kolam kecil seperti ini. Namun, dia cukup yakin bahwa baru saja seseorang telah menendangnya ke dalam air. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berpura-pura tidak bisa berenang. Dia samar-samar bisa melihat sosok kurus berdiri di sisi air, tersenyum dingin padanya. Zuan kaget. Mengapa Snow ingin membunuhku? Apakah ini semacam skema yang dibuat istri Freby saya dengan kekasih gelap? Ataukah klancu yang merasa malu dengan apa yang terjadi dan memutuskan untuk menggunakan kecelakaan untuk membuang menantu mereka ini? Berbagai kemungkinan melintas di kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia berpura-pura mati tenggelam dan membiarkan tubuhnya mengapung begitu saja di atas air. Dia sudah mati. Dia pergi dengan mudah, kicau Snow di dekatnya karena terkejut. Dia kemudian melemparkan pita dari dalam lengan bajunya dan mengaitkannya di sekitar, mayat yang mengapung di kolam. Zuan kaget. Jadi gadis kecil ini tahu seni bela diri. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati terhadapnya. Salju berjongkok di tepi air, lalu mengulurkan tangannya untuk menguji denyut nadinya. Tepat pada saat ini, Zuan yang, mati, tiba-tiba membuka matanya dan menyemprotkan air ke wajah Snow. Saat Snow secara naluriah menutup matanya, dia segera menariknya ke dalam pelukannya dan kemudian menyeretnya kembali ke air bersamanya. Snow tahu bahwa dia baru saja jatuh ke dalam jebakan. Dia tanpa sadar mulai mengedarkan energi internalnya untuk memukulinya, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba menelan seteguk besar air. Gark, Gark, meskipun dia tahu seni bela diri, ini adalah era di mana hampir tidak ada wanita yang tahu cara berenang. Hanya dalam beberapa detik, dia sudah menelan cukup banyak air. Dia berjuang untuk menarik dirinya kembali ke tepi kolam, tetapi tidak ada yang bisa dia jangkau. Karena panik, dia tiba-tiba menggerakkan tangannya dan mengirimkan pita putih lagi. Yang ini menempel di tiang dekat tepi air. Tepat saat dia akan menggunakannya untuk menarik dirinya kembali ke darat, Zuan memeluknya dengan kedua tangan dan kakinya, mencengkeramnya seperti gurita dan membuatnya tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan apapun. Snow merasa terhina sekaligus marah karena Zuan menekan dirinya sendiri begitu erat ke tubuhnya. Dia dengan panik mencoba untuk berjuang, tetapi kemampuan renang Zuan terlalu berlebihan. Dengan dia dalam cengkeramannya, dia tenggelam semakin dalam ke air. Setelah tersedak beberapa suap air, penglihatannya perlahan mulai kabur. Zuan bisa merasakan gerakannya yang meronta-ronta mulai memudar. Tebak itu saja, dia akhirnya menariknya keluar dari air. Matanya tertutup, sementara di sini kelopak matanya bergetar. Dia benar-benar memiliki hidung yang anggun dan juga memiliki sepasang bibir berwarna merah ceri. Dia jelas terlihat cantik-cantik, tapi kata-katanya kejam dan hatinya agak bersemangat. Akan luar biasa jika dia seorang bisu. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Zuan merenung pada dirinya sendiri dengan cepat menelusuri berbagai kemungkinan. Seseorang di perkebunan ini ingin membunuhnya. Tetap di sini terlalu berbahaya. Tapi, jika dia melarikan diri, bahkan jika dia entah bagaimana berhasil melewati gerbang besar perkebunan, dia akan benar-benar tidak punya uang dan juga kurang pengetahuan tentang dunia ini. Dia mungkin akan mati kelaparan dalam beberapa hari. Mempertimbangkan tindakan memalukan, dia, yang baru saja dilakukan kemarin, apakah dia benar-benar membunuh seseorang hari ini. Pemerintah pasti akan mengejarnya sebagai penjahat. Tunggu sebentar. Karena seseorang mencoba membuat kematiannya terlihat seperti kecelakaan, itu berarti mereka takut untuk membunuhnya secara terbuka. Baik, saya akan mengambil taruhan ini. Dia menundukkan kepalanya, menempelkan telinganya ke dada snow. Tidak ada detak jantung. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut, dan segera memutuskan untuk menggunakan kompresi dada CPR untuk mencoba menghidupkannya kembali. Saat dia melepaskan jubahnya, sejumlah besar manisan buah-buahan dan kacang-kacangan serta makanan ringan lainnya berjatuhan. Dia tercengang saat melihat ini. Dia makan banyak. Bagaimana dia bisa begitu kurus? Tetapi tidak ada waktu untuk memikirkan pertanyaan ini. Dia meletakkan kedua tangannya di dadanya dan mulai menggunakan CPR. Bahkan setelah 20 kali kompresi dada, dia masih tidak merespons sedikitpun. Tepat ketika dia akan mulai mencoba resusitasi mulut ke mulut, dia tiba-tiba mendengar suara sedingin es dari belakang. Apa yang kamu lakukan? Zuan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat wajah dingin cucu yang berdiri di dekatnya. Dia tanpa sadar menatap snow. Rambutnya acak-acakan, gaunnya terbuka, pakaian dalamnya dan kulit pucatnya samar-samar terlihat. Dan tangannya menempel di dadanya. Uh, apakah kamu akan percaya padaku jika aku berkata aku mencoba menyelamatkannya? Zuan berkata dengan serius. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar menekan dadanya. Cucu yang berjalan, ekspresi tenang di wajahnya. Minggir. Dia mengukur kondisi snow sejenak, lalu dengan cepat mulai menyentuh berbagai titik di tubuhnya, jari-jarinya bergerak seperti kabur. Zuan tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya. Ibu dewa yang manis. Jadi istri Freby saya juga ahli kungfu. Tapi itu masuk akal, mengingat bahwa mait seperti snow pun tahu seni bela diri. Jadi, apakah istri Freby saya yang menginginkan saya mati? Wifi sayang, seberapa bagus kungfumu? Zuan bertanya dengan sikap menyelidik. Blark, tepat pada saat ini, snow mulai mengeluarkan banyak air. Jelas, dia telah diselamatkan. Cucu yang dengan lembut menepuk punggungnya sambil menoleh untuk menatap Zuan. Kamu baru saja memanggilku apa? Uh, sayang, Zuan secara mental gemetar dan buru-buru mengubah cara dia memanggilnya. Tatapan cucu yang menjadi lebih dingin. Dia berkata dengan suara datar, seperti yang saya katakan sebelum kita menikah, di masa depan Anda dapat memanggil saya sebagai nona cu atau cuyan. Anda tidak boleh merujuk saya menggunakan dua kata itu di masa depan. Petik 2 Mengerti? Sayang, Zuan segera mengiyakan. Jadi, seberapa kuat kungfumu? Apa peringkat dunia Anda? Petik 2 Kungfu, yang Anda maksud adalah kultivasi. Cucu yang sedikit mengernyit, tapi dia masih menjawab pertanyaan itu. Dunia adalah tempat yang sangat luas. Tidak peduli seberapa kuat Anda, selalu ada seseorang yang lebih kuat, selalu ada surga di balik langit. Bagaimana saya bisa tahu apa? Peringkat, saya. Petik 2 Zuan bergumam, tebak itu artinya kamu payah. Petik 2 Cucu yang mengambil nafas dalam-dalam, tapi sebelum ia memiliki kesempatan untuk membalas, Zuan segera melanjutkan, jangan khawatir, meskipun kita adalah keluarga sekarang, jadi aku tidak akan meremehkanmu. Bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak mengajari saya beberapa seni bela diri? Apakah Anda tahu teknik misterius yang dapat memungkinkan seseorang mencapai dalam satu tahun apa yang membutuhkan sepuluh orang normal? Atau mungkin serangan pamungkas yang bisa dikuasai dengan cepat. Begitulah seharusnya cerita-cerita ini, kan? Jelas bahwa seseorang di perkebunan ingin membunuhnya. Itu membuatnya merasakan bahaya di mana-mana. Jika dia mempelajari beberapa seni bela diri, itu juga akan lebih mudah baginya untuk menjelajahi wilayah tak dikenal di masa depan. Tidak ada teknik seperti itu, kata Cucu yang dingin. Dan kalaupun ada, kamu tidak akan bisa menguasainya. Petik 2 Tidak mungkin. Zuan segera melompat berdiri. Saya yakin saya adalah satu dari sejuta talenta. Bagaimana mungkin seseorang seperti saya tidak dapat menguasai teknik Anda? Saya yakin Anda tidak ingin mengajari saya. Petik 2 Cucu yang menjawab, semua kultifator di dunia mulai melatih tubuh mereka sejak usia muda. Proses ini membutuhkan elementum dalam jumlah besar. Setelah menjadi dewasa, tubuh Anda akan mencapai kedewasaan dan tidak ada gunanya membuang-buang sumber daya untuk itu. Selain itu, bakat Anda hanyalah ding yang lebih rendah, kelas 4 yang lebih rendah. Bahkan jika Anda berlatih sejak muda, tidak ada harapan. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Apa itu ding yang lebih rendah? Dia langsung tahu bahwa itu bukan evaluasi yang bagus, tapi Zuan tidak terlalu keberatan. Semua MC dalam kisah kultifasi dimulai dari tingkat sampah, bukan. Mereka hanya perlu menemukan teknik pelatihan yang sesuai. Dalam hal ini, ini pertanda baik dengan memulai sebagai tingkat sampah. Dari sudut pandang tertentu itu berarti dia telah memenuhi setengah dari prasyarat untuk menjadi karakter utama. Salju mulai bangun, jadi cucu yang tidak lagi mengindahkan Zuan. Snow, apa yang baru saja terjadi? Bab 3, petir dari mana? Saja tepat saat Snow hendak berbicara, Zuan mengeluarkan serangkaian tanggapan yang sangat cepat. Tadi, saya tersandung dan jatuh ke dalam kolam. Adik perempuan kami Snow ingin menyelamatkanku, tetapi dia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh juga. Syukurlah, saya tahu sedikit tentang berenang, dan hampir tidak bisa menyelamatkannya. Petik 2, saya tidak tahu siapa yang menginginkan saya mati. Lebih baik pertahankan fasadnya untuk saat ini, sampai saya tahu apa yang sedang terjadi. Wajah Snow berubah ungu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan bantahan. Benarkah itu yang terjadi? Cucu yang melirik Snow, kamu basah kuyuk, kembali mandi dan ganti pakaianmu, lalu makan bersama kami. Petik 2, Setelah mengatakan ini, dia anggun tertidur lagi. Zuan harus menahan keinginan untuk menyuarakan troll dom batinnya. Dia hanya mengapung dengan jubah putih, seolah kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Jika aku melihatnya di malam hari, aku bersumpah dia hantu sialan. Tapi, masalah dengan cepat muncul di benaknya. Snow, kemana kita pergi mandi dan berganti pakaian? Haruskah kita pergi bersama? Petik 2, Berengsek, Bentak salju. Jika bukan karena fakta bahwa aku berpakaian tidak senonoh sekarang, aku bersumpah aku akan menghajar orang bodoh ini begitu parah sehingga ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Dia melirik makanan ringannya yang tersebar di tanah, ekspresi kesedihan di matanya. Dia kemudian menginjak kakinya dan lari. Untungnya, Cucu yang mengirim seorang pelayan untuk membantu memandu jalan menuju Zuan. Dia dibawa ke sebuah ruangan di mana dia mandi dan berganti pakaian. Sekarang akhirnya bersih, Zuan menatap dirinya di cermin. Dia terlihat 80% mirip dengan yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, dengan perbedaan utama adalah dia sekarang jauh lebih kurus. Meski begitu, secara keseluruhan dia cukup puas. Masih iblis yang tampan. Saya mungkin tidak cocok untuk panan, tapi saya masih sedikit lebih baik dari si Menking. Petik 2, Dia agak berharap untuk berbagi makanan dengan istri Frebinya, tetapi pada akhirnya dia tidak muncul sama sekali. Dia baru saja menyuruh beberapa pelayan mengantarkan makanan kepadanya. Apa-apaan ini, Bung? Apakah saya seorang tahanan atau semacamnya? Zuan tiba-tiba menyadari bahwa posisi menantu laki-laki yang direkrut bahkan lebih rendah dari yang dia bayangkan. Menilai dari apa yang baru saja terjadi, dia bahkan tidak layak bergabung dengan mereka di meja untuk makan. Saya menolak untuk makan sedekah seperti pengemis. Zuan tidak tahu mengapa sebelumnya dia bersedia menanggung penghinaan seperti itu. Dia mendorong piring ke samping dengan terengah-engah. Tapi beberapa saat kemudian, perutnya tiba-tiba mulai menggerutu, sementara hidangan terus mengirimkan aroma harum yang lezat ke arahnya. Zuan mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa pria sejati tahu kapan harus menekuk lutut dan kapan harus berdiri tegak. Dia menarik kembali semua piring, lalu dengan cepat menyapu seperti badai. Saya harus mengatakan, hidangan koki sangat bagus. Setelah makan, Zuan merasa jauh lebih nyaman. Dia mulai merenungkan bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia ini. Dia mengobrak abrik ruangan untuk menemukan beberapa kertas, lalu menulis di bagian atas, tips untuk bertahan transmigrasi. Pikirannya perlahan-lahan dipenuhi dengan berbagai macam informasi yang telah dia lihat di yang dia nikmati di masa lalu. Lalu mulai berhayal tentang memiliki komputer. Bagaimana rasanya bermain game seluler di iPhone-nya. Kegembiraan bermain-main omong kosong orang-orang di forum internet. Waktu berlalu, sebelum dia menyadarinya, langit telah menjadi gelap. Tunggu sebentar. Apa yang saya rencanakan sebelumnya? Dia menatap draft yang benar-benar kosong, kelopak matanya bergerak-gerak, lalu melingkarkannya menjadi bola dan membuangnya. Aku akan keluar untuk jalan-jalan. Mari kita lihat apakah saya bisa mempelajari sesuatu tentang dunia ini. Jelas, sebelumnya dia telah menjalani kehidupan yang menyedihkan di dunia ini. Saya pada dasarnya adalah orang yang baik dan suka menolong. Saya perlu membantu orang mati itu mendapatkan kembali miliknya dan meningkatkan statusnya. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan tata letak area ini, bakat obrolannya memungkinkan dia untuk dengan cepat belajar dari para pelayan lokasi kediaman cucuyan. Saat tiba di luar, dia mendengar suara snow yang datang dari dalam, Nona, apakah Anda ingin makan biji bunga matahari? Tidak dibutuhkan. Anda juga tidak boleh makan terlalu banyak, saya dengar jika Anda makan terlalu banyak, mereka akan membuat gigi Anda retak. Petik 2. Kau membuatku takut lagi, Nona. Yang mengingatkan saya, orang itu bertingkah laku semakin sulit diatur. Dia dulu baik-baik saja, tapi dia sepertinya. Pergi, hari ini. Petik 2. Ya, saya juga merasa ada sesuatu yang berubah hari ini. Cucuyan mengiakan. Saat Zuan menjadi sedikit gugup, dia mendengarnya melanjutkan, mungkin karena dia disambar petir. Mungkin itu merusak otaknya. Petik 2. Zuan tidak bisa berkata-kata. Namun, salju bergulung dengan tawa. Beberapa saat kemudian, dia berhenti tertawa dan mendengus. Nona, kenapa kamu tidak menyalahkan di atas apa yang terjadi tadi malam? Cucuyan berkata dengan tenang, peristiwa tadi malam cukup aneh. Besok, saya akan membahasnya dengan ibu dan ayah sebelum mengambil keputusan. Petik 2. Zuan cukup senang setelah mendengar ini. Sepertinya istri Freby saya cukup pintar. Sepertinya saya tidak perlu menggunakan terlalu banyak kiasan lama yang lelah yang saya lihat di serial TV. Kau membiarkan orang itu pergi terlalu mudah, Gumam Snow. Mengapa petir tidak membunuhnya saja? Dengan begitu, Nona, Anda tidak perlu membuang waktu Anda dengan sampah itu. Petik 2. Cucuyan menegur, Jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan. Petik 2. Untuk beberapa alasan, mungkin karena Cucuyan bahkan belum menyebutkan apa yang terjadi di tepi kolam, Zuan mulai curiga bahwa mungkin istri Freby-nya tidak ada hubungannya dengan skema terhadapnya. Tunggu, semakin i seorang wanita, semakin baik dia dalam berbohong. Aku tidak bisa lengah. Tetap saja, Zuan mulai menjadi marah saat dia terus mendengar Snow mengoceh terus-menerus dengan kata-kata yang menghina tentang dirinya. Sudah cukup, dia menendang pintu hingga terbuka. Cucuyan agak terkejut saat melihatnya tiba. Mengapa kamu di sini? Ini gelap, dan saya tidak punya apa-apa yang perlu dilakukan. Aku mau tidur, tentu saja. Zuan menatap Snow dengan tajam. Saya perlu mencari tahu di mana mereka menjual beberapa obat pencuri suara dan mencekotkannya secara paksa. Kita akan lihat bagaimana kamu akan membicarakan hal buruk tentang aku. Wajah cucuyan tenggelam. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Bukankah wajar jika suami dan istri tidur bersama? Zuan menjawab dengan cara yang wajar saat dia mulai berjalan menuju kamar tidur. Eee, teriakan yang menyedihkan bisa terdengar saat Zuan ditendang begitu saja keluar ruangan. Bersenang-senang dengan kemalangannya, Snow berkata, Jekas Su, mengapa kamu tidak kencing di tanah lalu menatap bayanganmu sendiri di dalamnya? Anda tampaknya telah lupa siapa Anda, jika Anda pikir Anda bisa dekat dengan nyonya muda kita. Petik 2. Tapi, bertentangan dengan ekspektasinya, senyum geli ada di wajah Zuan daripada rasa malu atau marah. Seperti yang kuharapkan, menilai dari interaksi mereka sebelumnya, Zuan cukup yakin bahwa mereka tidak pernah menyelesaikan pernikahan mereka. Perjalanannya ke sini hanya untuk menguji teori ini. Konfirmasi yang baru saja dia terima membuatnya bahagia, bukan marah, itu berarti dia bisa mulai dari awal dengan istrinya yang gratis ini. Apakah sambaran petir itu benar-benar menghancurkan otakmu? Salju terus merasa ada yang tidak beres. Dia hanya tidak bereaksi seperti yang diharapkan, dan ini membuat suasana hatinya menjadi kurang baik dari yang seharusnya. Zuan juga menyadari bahwa reaksinya agak aneh. Dia buru-buru menghapus senyum dari wajahnya dan memasang ekspresi sedih dan patah hati. Ketidakadilan seperti itu. Saya belum pernah mendengar tentang seorang istri yang menolak untuk tidur dengan suaminya. Petik 2. Tutup mulutmu. Wajah cucu yang akhirnya memerah. Dia melambaikan lengan bajunya, menutup pintu di belakangnya. Dia ingin menghindari semua orang di daerah itu mendengar lolongan dan ratapannya yang menyedihkan. Zuan terus mengeluh dan merengek tanpa malu-malu. Jika kamu tidak ingin tidur denganku, lalu mengapa kamu menikah denganku? Besok, saya akan lari ke jalan dan menimbulkan keributan yang nyata. Saya akan menyiapkan pasukan penabuh genderang dan segalanya dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Kami akan melihat apakah kelancu kehilangan muka, atau jika saya melakukannya. Petik 2. Kamu tidak akan berani. Cucu yang bangkit, aura kekuatan yang tak terlukiskan memancar darinya. Zuan mendengus. Kenapa tidak? Bagaimanapun, reputasi saya sudah benar-benar hancur. Lagi pula, ini adalah hasil akhir yang kamu inginkan, bukan? Agar semua tuan muda kaya lainnya tahu bahwa Anda murni dan tidak ternoda. Petik 2. Cucu yang menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap belati ke arah Zuan. Jadi kamu benar-benar ingin tidur denganku? Ya, tentu saja. Zuan berkata dengan penuh semangat. Ada apa dengan gadis konyol ini? Tentu saja saya lakukan. Dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Seperti yang pernah ditulis oleh Aileen Chang, cara terbaik untuk mendapatkan hati seorang wanita adalah melalui dia. Ahem, bagaimanapun, setelah nasi matang, tidak ada cara untuk membatalkannya. Cucu yang berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan membiarkan Snow menemanimu malam ini. Petik 2. Salju telah menonton gembira dari samping sambil makan biji melon. Apa fu? Tapi Nona, benih langsung kehilangan semua rasa. Cucu yang meliriknya, tatapan geli terlihat. Ketika dia menyelamatkan hidupmu hari ini, dia sudah menyentuh segala sesuatu yang bisa disentuh. Selain itu, ini adalah bagian dari tanggung jawab setiap pelayan yang tinggal di dalam. Apakah kamu tidak mau? Petik 2. Salju bertemu dengan tatapannya. Dia selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Salju menggigil, tidak berani menjawab. Dia hanya menggigit bibirnya dengan erat, air mata mulai muncul di matanya. Zuan hanya berdiri di sana, tertegun. Omong kosong apa ini? Mendorong wanita lain ke tempat tidur suamimu sendiri. Kemudian lagi, Snow mencoba membunuhku di siang hari. Mari kita bermain bersama melihat apa sebenarnya hubungan antara mereka berdua. Maka dia segera duduk di tempat tidur. Sayangku Snow, kemari dan bantu aku melepaskan jubah. Petik 2. Cucu yang yang jauh mengerutkan alisnya sedikit. Orang ini jauh lebih tidak tahu malu dari yang dia bayangkan. Snow melemparkan pandangan menyedihkan cucu yang, tetapi Nyonya muda itu mengabaikannya dan mengambil sebuah buku untuk dibaca. Jika Zuan berdiri di belakang cucu yang, dia akan segera mengenali buku ini sebagai novel roman yang dia perhatikan dia baca sebelumnya. Setelah melihat Nyonya muda benar-benar mengabaikannya, Snow akhirnya menyerah. Dia tidak mau berjalan maju, dan menatap Zuan dengan kejam. Memompah dirinya sendiri, dia bergumam, lanjutkan, jika harus. Saya hanya akan menganggapnya sebagai digigit anjing. Pada saat yang sama, ekspresi pembunuh dan memberontak muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh jarum tipis yang tersembunyi di dalam rambutnya. Tepat pada saat ini, cucu yang mengangkat kepalanya dari buku yang telah dia baca. Dia menatap ke arah Snow, tatapan reflektif di matanya. Bahkan Zuan merasa agak mual. Aku hanya ingin bermain bersama dan melihat apa yang kalian lakukan, tapi... Sial, sekarang aku tidak tahu. Haruskah saya beralih ke mode binatang atau tidak? Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan. Persetan, jika anda para wanita tidak malu karenanya, mengapa saya harus? Kalian ingin bermain game? Baiklah, saya akan bermain sampai pertandingan berakhir. Mari kita lihat siapa yang istirahat dulu. Sekarang pikirannya sudah tenang, dia menyeringai bejat saat dia menerkam di atas Snow. Beberapa saat kemudian, teriakan kesakitan terdengar dari Sepry. No F-U-C-K-I-N, Wei. Zuan menatap kemaluannya dengan sangat tidak percaya. Dia begitu tidak bergerak, dia mungkin juga menjadi patung. Cucu Yan berbalik untuk meliriknya, tapi kemudian dengan cepat mengalihkan pandangannya ke samping, wajahnya memerah. Pada saat yang sama, sedikit rasa kasihan yang tak terduga bisa terlihat di matanya. Snow, yang merasa seolah-olah baru saja diberikan penangguhan hukuman mati, tidak begitu baik. Dia menyingkirkan senjata tersembunyinya sambil melepaskan bajunya, lalu mengeluarkan serangkaian ejekan yang mengejek. Dulu, aku mengira kamu hanyalah pria yang sama sekali tidak berguna. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa aku masih menganggapmu terlalu tinggi. Jadi kamu bahkan bukan laki-laki sama sekali. Ahahaha, oh my God, aku akan mati tertawa. Petik 2. Zuan bahkan tidak memiliki pikiran untuk berdebat dengannya. Matanya berkaca-kaca, dan dia berbalik dan perlahan meninggalkan ruangan. Langkah kakinya terasa sangat berat. Pukulan ini terlalu berat baginya. Dia yakin dia bisa mengatasi masalah lain. Tapi, jika dia menderita disfungsi ereksi total, apa gunanya semua itu? Tujuan hidupnya bukanlah menjadi si makian. Setelah berjalan beberapa lama, dia kebetulan berjalan melewati pohon yang bengkok. Dia secara mekanis melepas ikat pinggangnya, lalu menggantungkannya di sekitar dahan pohon. Dia telah memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Siapa tahu, mungkin jika aku mati aku akan pindah kembali ke duniaku sendiri. Tapi tepat pada saat ini, suara serakuno tiba-tiba terdengar di telinganya. Perutmu hanya terpengaruh oleh mantra penyegelan yang sangat khusus. Ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Petik 2 Zu sebuah berpaling ketampilan, hanya untuk melihat bungkuk orang tua berdiri di sisinya, membawa cangkul. Wajah lelaki tua itu dipenuhi kerutan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tampak begitu kurus dan terhuyung-huyung sehingga angin kencang bisa meniupnya. Lebih banyak kenangan mulai melayang ke dalam pikirannya. Dia samar-samar ingat bahwa lelaki tua ini adalah pelayan mereka yang bertanggung jawab menjaga kebersihan taman bunga. Orang tua itu jarang berbicara dan selalu menyendiri, dan diabaikan atau diintimidasi oleh semua orang di perkebunan. Semua orang menyebutnya sebagai, Mituwa. Pemilik tubuh Zuan sebelumnya telah bersimpati dengan Mituwa, karena mereka juga dipandang rendah, sehingga diam-diam memberinya makanan penutup sebelumnya. Inilah mengapa Zuan saat ini memiliki beberapa ingatan samar tentangnya. Namun, semua itu tidak penting bagi Zuan. Satu-satunya hal yang penting adalah apa yang baru saja dia katakan. Tertutup. Siapa yang memberi mantra penyegel padaku? Mungkinkah cucu Yan? Tapi menilai dari perilakunya, sepertinya tidak seperti itu. Old Mi menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Saya membayangkan itu ditempatkan pada Anda ketika Anda masih sangat muda. Petik 2 Elder, apakah Anda tahu cara untuk melepaskan segelnya? Zuan dengan bersemangat mencengkeram lengan pria tua itu. Setelah membaca begitu banyak, dia tahu bahwa ini bukan orang tua biasa. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membanjiri pikirannya. Aku tahu kiasan ini. Dia pasti seorang pensiunan kakek badas yang, karena berbagai alasan, harus membuang ketenaran sebelumnya dan menyembunyikan dirinya dalam klancu sebagai tukang kebun biasa. Dia akan mengikat orang ini dengan kuat. Tidak mungkin dia akan membiarkan kesempatan ini sia-sia. Bab 4 Buku Petunjuk Rahasia Pertama Tentu saja saya tahu, Old Mi mengelus jenggotnya dengan lembut. Mungkin dia menggunakan terlalu banyak tenaga, karena beberapa halai secara tidak sengaja jatuh. Dia buru-buru menyelipkan untayan itu ke lengan bajunya, matanya menjadi dingin. Apa metodenya? Zuan bertanya dengan panik, tidak memperhatikan detail sekecil itu sedikitpun. Old Mi meliriknya dengan tajam, lalu berkata, segelnya terletak di area sensitif yang sangat rapuh. Jika kami menggunakan kekuatan luar untuk membubarkannya, Anda dapat dengan mudah mengalami kerusakan internal. Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk membubarkannya. Setelah Anda mencapai tingkat kultifasi master dan ki Anda menjadi spiritual, Anda secara alami akan memiliki kemampuan untuk melepaskan segelnya. Petik 2 Tuan, level apa itu? Zuan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Old Mi mengerutkan kening, kamu bahkan tidak tahu konsep dasar seperti itu. Tidak heran semua orang mengatakan Anda tidak berguna. Petik 2 Mi tua kemudian mulai menjelaskan, memungkinkan Zuan untuk memahami tingkat kultifasi dunia ini. Sebagian besar pembudidaya dinilai di sembilan peringkat. Di peringkat pertama, Anda akan belajar menggunakan metode pernapasan unik untuk menyelaraskan dengan alam, menariki unsur ke dalam tubuh Anda. Ini menandakan bahwa seseorang telah secara resmi memulai jalur kultifasi. Peringkat kedua melibatkan penggunaan ki itu untuk melembutkan kulit Anda, membuat proses penyerapan lebih cepat. Peringkat ketiga melibatkan temper daging. Peringkat keempat melibatkan penempaan otot. Peringkat kelima melunakan tulang. Peringkat keenam melunakan sum-sum. Peringkat ketujuh melunakan darah. Sedangkan peringkat kedelapan melunakan organ dalam Anda dan membentuk jaringan ki meridian di seluruh tubuh Anda. Peringkat kesembilan membuat otak dan indera Anda marah. Setelah para pembudidaya mampu mengumpulkan aliran ki mentah dan sulit diatur dalam tubuh ke dalam pusaran ki, ki akan terus memperkuat anggota tubuh dan tulang Anda, memungkinkan Anda untuk akhirnya masuk ke tahap master. Jika master kemudian mengembangkan jiwa mereka, mereka akan menerobos ke tahap Grandmaster dan dapat mengontrol nasib semua orang di bawah level ini. Di atas panggung Grandmaster adalah panggung, Earth Immortal. Hanya dengan lambayan tangan, seseorang bisa merobohkan gunung dan membalikkan lautan, menjadi serupa dengan dewa dalam legenda kuno. Marah pada kulit, daging, dan tulang. Itu cara yang agak santai untuk mengatur level, Zuan merenung pada dirinya sendiri, ekspresi aneh di wajahnya. Jadi apa yang terjadi setelah Earth Immortals? After Earth Immortals, mitua mengangkat kepalanya untuk menatap bintang-bintang, sedikit semangat dan antisipasi dalam tatapannya. Seharusnya, seseorang kemudian akan dapat menjelajahi bintang-bintang dan mendapatkan kehidupan yang benar-benar kekal. Sayangnya, tampaknya tidak ada seorang pun di sepanjang sejarah yang pernah mencapai tahap ini. Petik 2 Zu sebuah tidak peduli tentang hal ini terlalu banyak, karena untuk saat itu terlalu jauh untuk dia. Dia dengan cepat membawa percakapan kembali ke topik yang dia pedulikan. Tapi saya telah diberitahu bahwa saya tidak memiliki bakat dan saya sudah dewasa. Bagaimana saya bisa mencapai tahap master? Petik 2 Old Mi meliriknya, sungguh tidak ada gunanya bagimu untuk melatih teknik biasa. Saya, bagaimanapun, kebetulan memiliki teknik kuno yang aneh yang saya peroleh di masa-masa awal saya. Kebetulan sangat cocok untuk Anda. Petik 2 Apa yang aneh tentang itu? Hati Zuan menegang. Mitua menjawab, para kultifator biasa mengandalkan batu elemen, juga dikenal sebagai elementum, serta berbagai obat dan tumbuhan untuk membantu mereka menyerap energi alami dan menggunakannya untuk memperkuat tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jalur ki di seluruh tubuh. Namun, mengingat bakat Anda. Bahkan dengan mengesampingkan fakta bahwa kamu sudah dewasa, jika seseorang memberimu elemen yang jauh, jauh lebih banyak daripada orang biasa, kamu paling banyak bisa berlatih ke peringkat ketiga. Mengingat betapa langkah elementum itu, siapa yang mau menyianyaiakannya untuk seseorang yang tidak memiliki masa depan seperti dirimu. Tapi teknik saya berbeda. Itu adalah inti dari kelahiran kembali melalui kehancuran. Jika Anda ingin menguasainya, satu-satunya syarat adalah Anda harus dipukuli. Berkali-kali, semakin para Anda dihajar, semakin mudah Anda menerobos ke tahap berikutnya. Petik 2 Zuan merasa seolah-olah ia berputar dalam angin. Mengapa teknik konyol dan menyebalkan itu ada di dunia ini? Oudmi langsung marah. Anak bodoh. Teknik surgawi ini adalah satu-satunya teknik di dunia yang dapat memberikan kekekalan. Ahem. Dia dengan cepat menahan diri dan segera mengubah topik. Hem-hem. Apakah Anda ingin melatihnya atau tidak? Petik 2 Iya, tentu saja saya ingin melatihnya. Pada titik ini, Zuan seperti orang tenggelam yang menggenggam sedotan. Demi kebanggaan dan kegembiraannya, bahkan teknik yang paling konyol pun layak untuk dilatih. Tapi, kami berdua bahkan belum pernah bertemu. Mengapa kamu begitu baik padaku? Petik 2 Oudmi menghela nafas panjang. Hanya karena saya tidak lama untuk dunia ini. Saya tidak ingin teknik ini memasuki tanah dan dikubur bersama saya. Petik 2 Hanya kemudian melakukan Zuan memahami. Elder, Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Di masa depan, saya pasti akan membawa teknik ini ke level baru dan memastikan bahwa reputasi Anda tidak tercoreng. Sekarang, dia secara alami yakin bahwa, Mithua bukanlah nama asli pria itu. Kamu harus terus memanggilku sebagai Mithua. He he. Saya senang mendengar Anda mengungkapkan sentimen itu. Sepertinya saya memilih dengan baik. Oudmi tertawa kecil aneh. Ambil kembali buku ini dan analisa perlahan. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, cari saya. Petik 2 Oudmi melemparkan sebuah buku gulungan hitam di atas, kemudian berbalik untuk pergi. Di dalam hatinya, dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan wadah yang sesuai. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah diberi misi sangat rahasia. Dia hampir mati berkali-kali sebelum akhirnya berhasil mendapatkan manual rahasia ini, tetapi setelah itu dia memilih untuk tidak menyerahkannya. Sebaliknya, dia membunuh rekan-rekannya, berpura-pura mati, lalu bersembunyi dan berlatih seni secara rahasia. Sayangnya, tidak ada rahasia yang sempurna. Organisasi itu sepertinya telah mengetahuinya, dan kemungkinan besar akan segera menemukannya di sini. Dia belum menguasai seni yang luar biasa ini, jadi dia sama sekali tidak mampu untuk benar-benar melawan mereka. Pada akhirnya, dia telah memutuskan strategi, jangkrik emas melarikan diri dari cangkang, melalui teknik kepemilikan kelahiran kembali yang dia peroleh di masa mudanya. Tubuh mitua saat ini terhuyum-huyum dan rentah. Dia sudah lama ingin beralih ke tubuh baru, dan bahaya yang dia hadapi saat ini hanya memperkuat keputusan ini. Namun, kepemilikan bukanlah tugas yang mudah. Pertama dan terpenting, target harus melatih teknik yang sama dengannya. Hanya dengan begitu dia bisa menuangkan basis budidayanya ke target. Kedua, orang tersebut harus memiliki tubuh yang dominan yin. Kepemilikan adalah usaha yang sangat berbahaya, pemiliknya harus menemukan target yang hampir cocok untuknya. Mitua sendiri adalah seorang kasim, jika dia mencoba untuk memiliki kepribadian yang kuat dan dominan yang, kemungkinan besar hasilnya akan hampir langsung membakarnya hidup-hidup. Tapi, dia juga agak tidak mau memindahkan dirinya menjadi kasim yang lain. Di setiap dunia, para kasim bermimpi menjadi pria yang utuh dan utuh. Siapa yang mau dilahirkan kembali sebagai seorang kasim? Akibat tekanan yang saling bersaing tersebut, hingga saat ini ia belum juga menemukan calon yang cocok. Sekarang, dia akhirnya bertemu dengan menantu klancu yang tidak berguna ini. Anak itu telah disegel dengan gaya yang membuatnya setara dengan seorang kasim, tapi dia sebenarnya bukan seorang kasim. Mitua yakin bahwa begitu dia mengambil alih tubuh anak itu, dia akan dapat memperbaikinya secara perlahan. Sama pentingnya, orang ini tampaknya tidak memiliki keluarga atau teman sungguhan. Jika dia merasuki orang ini, tidak akan banyak yang akan menyadari tingkah laku aneh atau perubahan kepribadian. Selain itu, orang ini adalah menantu dari klancu, di masa depan, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk memenangkan keberuntungan dan kemuliaan. Dan, dia memiliki istri yang sangat cantik. Bahkan seorang kasim seperti Mitua tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat ketika dia memikirkan wajah cantik cucuyan. Zuan tentu saja tidak tahu tentang ini. Dia sangat bersemangat dan berharap melihat gulungan di tangannya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya harapannya. Gulungan itu tampaknya terbuat dari emas sutra, namun berbeda dari keduanya. Dia tidak tahu terbuat dari apa. Saat dia akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Mitua, sebuah suara sedingin es tiba-tiba terdengar di telinganya. Terdeteksi, gulir rahasia gunung, sutra Phoenix Nirvana. Gunakan untuk mengaktifkan fungsi keyboard. Petik 2 Zuan tercengang. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan manual rahasia dengan mudah. Bukankah, 12 tempat yang tidak diketahui, seharusnya menjadi tempat yang sangat mematikan dan sangat misterius. Bukankah gulungan-gulungan itu hampir mustahil didapat? Meski kaget, dia tetap menjawab dengan tegas tanpa ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, keyboard muncul di depan tangannya. Gulungan itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan tersedot ke tombol F2. Cahaya berkilauan melintasi garis energi yang menutupi tombol. Dan kemudian, keyboard tiba-tiba menyala, dengan beberapa tombol sekarang memiliki cahaya latar. Anda telah menemukan manual rahasia pertama Anda dan telah mengaktifkan sistem troll Rage. Bagian dari sistem hadiah lotere sekarang tersedia. Sistem troll, sebagai pejuang keyboard yang berdedikasi, misi mulia Anda adalah terus-menerus membuat orang-orang di sekitar Anda mengamuk dengan amarah. Setelah Anda berhasil mengendalikan target Anda, pemilik keyboard akan menerima sejumlah poin kemarahan yang sepadan dengan seberapa marah target tersebut. Anda dapat menggunakan poin Rage untuk membeli item, menggunakan teknik, dan bermain lotere. Zuan melihat tampilan holografik tiba-tiba muncul di atas keyboard. Penjelasannya muncul di tampilan holografik ini, yang juga memiliki beberapa tombol di atasnya. Dia bisa menggerakkan kursor ke berbagai opsi. Opsi yang tersedia adalah lotere, toko, dan sejumlah perintah lain yang dikaburkan di bawah mozaik untuk saat ini. Untuk saat ini, perintah lotere sedang bersinar, sedangkan perintah shop berwarna abu-abu. Kemungkinan besar, itu akan menjadi fungsi selanjutnya untuk membuka kunci. Di bagian bawah layar virtual ini ada sesuatu yang tampak mirip dengan item bar, atau skill bar, di RPG. Sayangnya, tidak ada apa-apa untuk saat ini. Di bagian paling atas layar ada baris teks pendek. Poin kemarahan saat ini, 0. Zuan bingung. Sebelumnya, saya jelas-jelas membuat Snow sangat kesal sehingga menstruasinya akan datang lebih awal. Mengapa saya tidak menerima poin kemarahan untuk itu? Pasti karena saat itu keyboard belum diaktifkan. Dia memindahkan kursor ke perintah, lotere, lalu menekan tombol Enter pada keyboard. Paragraf kata baru muncul di layar. Untuk setiap 100 poin kemarahan yang Anda keluarkan, Anda dapat menarik 1 tiket lotere. Karena ini adalah pertama kalinya Anda mengaktifkan fungsi keyboard, Anda diizinkan untuk menarik 3 tiket secara gratis. Tingkat penurunan untuk ketiga tiket ini telah meningkat pesat, dan penurunan spesifik akan diacak. Di masa depan, semua penurunan lotere akan didasarkan pada level pengguna. Apakah Anda ingin mulai menggambar tiket Anda? YT Sial? Jadi ini paket hadiah pemula. Zuan dengan bersemangat mengklik, iya. Titik cahaya tiba-tiba muncul di keyboard dan mulai berkedip secara acak di semua tombol yang berbeda. Zuan menyaksikan dengan mata panas dan bersemangat. Imbalan macam apa yang akan muncul? Pedang artefak level 999. Hewan peliharaan yang sangat kuat. Seorang gadis peri kecil yang i juga tidak akan buruk. Saat dia mengeluarkan air liur karena kemungkinan, dia melihat titik cahaya tiba-tiba berhenti di tombol ruang. Tiga kata tiba-tiba muncul di layar, terima kasih sudah bermain. Petik 2 tanda tanya petik 2. Petik 2 tanda tanya 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 petik 2. Petik 2 tanda tanya 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 petik 2. Zuan tidak bisa berkata-kata. Bukankah Anda mengatakan bahwa tingkat penurunan akan sangat meningkat? Saya ingin sentuhan midas saya. Saya ingin sistem power up MC saya benar-benar dikuasai. Segalanya tampak sangat mengasihkan, tetapi pada akhirnya yang dia dapatkan hanyalah, terima kasih sudah bermain. Sistem keyboard ini harus menjadi bahan tertawaan di antara sesama sistem Anda di alam semesta sistem manapun Anda berasal. Apakah Anda ingin terus menggambar hadiah? Yt, kata-kata ini muncul di layar. Kamu bisa langsung masuk neraka. Zuan mengertakan gigi. Saat dia hendak menekan tombol, ia, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia buru-buru berlari ke baskom berisi air, mencuci wajahnya, dan baru kemudian mengambil hadiah keduanya. Kali ini, dia tidak membiarkan dirinya tersesat dalam fantasi liar. Dia menatap tanpa berkedip ke titik cahaya, mengingat berapa banyak waktu yang dihabiskan cahaya di atas setiap tombol. Ia menghabiskan paling banyak waktu di atas bilah, spasi, waktu paling banyak kedua di berbagai angka, dan membolak-balik berbagai huruf dengan kecepatan kilat. Saya yakin jumlah waktu yang dihabiskan untuk setiap kunci sesuai dengan seberapa berharganya hadiah itu. Tetap saja, saat ini dia sebagian besar telah melepaskan fantasinya yang liar. Apapun akan lebih baik daripada bilah spasi. Doa-doanya ternyata terkabul. Pada akhirnya, titik cahaya berhenti di atas tombol, ki. Sesuatu muncul di layar, dan kali ini bukan, terima kasih sudah bermain. Zuan merasa sangat gembira. Tapi dengan cepat, senyumannya membeku menjadi seringai. Mengapa, hadiah, ini tampak seperti bantalan wall baja yang kami gunakan untuk menggosok pot di dapur. Apakah sistem mendorong saya untuk mengikuti jejak seorang koki? Atau mungkin jalur pedagang transmigran? Sial, saya biasa membeli barang-barang itu dalam kemasan empat. Kenapa itu akan muncul dalam sistem hadiah ini? Zuan mulai mempertanyakan makna hidup itu sendiri. Selamat, Anda telah memenangkan, Hey, Race Ball of Delights. Bab 5, Imbalan Kacau Zuan, apa yang sebenarnya, untuk beberapa alasan, dia merasa yakin bahwa sistem menertawakannya. Tepat pada saat ini, baris kata baru muncul di layar di sebelah bola wall baja. Tidak putus asa, dia membungku untuk membacanya. Hey, Race Ball of Delights, legenda mengatakan bahwa artefak ini mampu memberikan wanita kaya kegembiraan yang luar biasa dan kesenangan yang tak terkatakan. Sayangnya, dibalik kegembiraan yang luar biasa ini pernah ada penderitaan dan penderitaan luar biasa yang dialami oleh anak-anak lelaki yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, seorang anak laki-laki yang sangat pintar merancang item ini untuk melindungi dirinya sendiri. Efek Artefak Setelah menggunakan artefak ini, setiap penderitaan yang ditimpakan kepada Anda oleh seorang wanita dengan lebih banyak uang daripada Anda diubah menjadi kebahagiaan belaka. Peringatan, artefak ini sebenarnya tidak akan menurunkan jumlah kerusakan yang Anda terima. Namun, hidup Anda akan terkunci pada titik terakhir kesehatan Anda ketika seorang wanita kaya menyebabkan kerusakan yang mematikan pada Anda. Apakah Anda ingin menyimpan item ini kebila item Anda? Anda dapat menggunakannya kapanpun Anda mau dengan menekan tombol key. Ya Dewa, berhentilah bercinta denganku. Zuan menatap bola-wol baja yang sekarang terwujud di tangannya. Dia tergoda untuk melemparkannya ke tanah. Untuk apa benda ini bagus? Ini hampir sama sekali tidak berguna, dan dilengkapi dengan banyak kondisi prasyarat. Aku tidak akan menjadi anak laki-laki wanita kaya. Bagaimana saya bisa menggunakan ini? Dengan wajah batu, Zuan menyimpan bola-wol baja ke dalam batang barangnya. Dia kemudian berlari ke baskom dan membasuh wajahnya lagi. Masih tidak yakin bahwa dia telah menghapus kesialan, dia kemudian mencuci tangannya beberapa kali juga. Baru kemudian dia akhirnya memilih untuk menarik hadiah ketiganya. Bola cahaya sekali lagi mulai berkedip di keyboard saat Zuan memperhatikan dengan tegang. Tolong jangan menjadi spasi. Harap jangan menjadi kunci ki. Petik 2 Akhirnya, bola cahaya terhenti di atas tombol B. Suara sedingin es sekali lagi terdengar di telinganya. Selamat, Anda telah memenangkan, Poisonous Prick. Zuan Dia hampir memuntahkan setegup darah. Keyboard ini benar-benar cabul. Jenis hadiah apa ini? Baru setelah dia melihat gambar belati hitam pekat muncul di layar, dia tahu bahwa itu adalah pikirannya sendiri yang cabul. Poisonous Prick Suatu ketika, ada seseorang yang dengan gugup mengjilat belati ini saat kemenangan berada dalam genggamannya. Dan kemudian, dia meninggal. Sebelum dia meninggal, hal terakhir yang dia katakan adalah tusukan beracun. Efek artefak, ini adalah belati terkutuk. Siapapun yang terluka oleh belati ini akan segera binasa. Akhirnya, Zuan menghela nafas lega. Meskipun namanya agak aneh, dalam praktiknya itu pada dasarnya adalah senjata yang sangat kuat. Masalah utama saat ini adalah dia masih harus berhasil melukai musuhnya terlebih dahulu dengan itu. Setelah melihat betapa kuatnya Snow dan Cucu Yan, dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa menyentuh mereka dalam pertarungan nyata, apalagi melukai mereka. Mem, lebih baik saya tetap rendah hati untuk saat ini. Serangan diam-diam adalah nama gamenya. Dalam, Duque of Mount Deer, Wei Xiaobao bisa menggunakan satu belati tajam untuk memenangkan cinta tujuh wanita cantik. Saya yakin saya akan dapat menggunakan milik saya untuk memenangkan setidaknya tujuh puluh. Tunggu sebentar, Zuan berkedip. Jika saya tidak sengaja menggaruk diri dengan itu, apakah saya akan mati? Dia menatap belati mengkilap di tangannya. Untuk beberapa alasan, dia ingin mencobanya. Namun, pada akhirnya dia menghentikan pemikiran untuk menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan. Itu cara mati yang bodoh. Zuan dengan tergesa-gesa mencoba membuat undian loteri lainnya, tetapi sayangnya. Apapun yang dia lakukan, sistem tidak merespons. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah kata-kata, not eno rage points. Mengerjai amarah, itu mudah. Zuan mengelus dagunya saat pikirannya beralih ke Snow. Kemudian, dia tiba-tiba mulai terkekeh. Eh, saya tertawa seperti saya adalah penjahat dalam cerita ini. Tapi dia tidak bisa menahannya. Sayangnya, sekarang dia memikirkan tentang Snow, dia tidak bisa tidak memikirkan tentang kejadian memalukan malam ini. Wajahnya mulai berkedut, dan kegembiraannya karena mendapatkan harta yang tak ternilai harganya langsung lenyap. Prioritas pertama dan terpentingnya adalah memperbaiki mini-mi kecilnya. Tunggu sebentar. Saya pikir, Phoenix Nirvana Sutra tersedot ke keyboard. Wajah Zuan langsung berubah pucat. Apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk menjadi seorang kasim di masa depan? Dia buru-buru berbalik untuk menatap keyboard, hanya untuk melihat bahwa hanya tombol F2 yang tetap menyala. Dia menekannya, dan beberapa kata muncul di layar, apakah Anda ingin berlatih di Phoenix Nirvana Sutra? YT Dia buru-buru menekan, ya, hanya untuk melihat titik cahaya kemasan melayang keluar dari tombol F2 dan menyebar di atasnya. Dia merasakan sensasi hangat dan sangat nyaman menyelimuti tubuhnya. Level max instan, ayo, level max instan. Zuan bernyanyi berulang kali. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan akhirnya menghilang. Dia membuka matanya, udara terasa sedikit lebih manis dan segar, dan dunia itu sendiri sepertinya telah berubah. Saatnya menguji pengisap ini, dia memberikan pukulan kekuatan penuh ke batu di dekatnya. Owe, 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 owe. Zuan merawat tangannya, air mata mengancam akan membasahi wajahnya. Tidak ada yang berubah sama sekali. Tunggu, itu tidak benar. Kulitnya sekarang ditutupi dengan sembilan formasi rune yang sangat rumit. Setiap formasi kosong di tengah, dan sembilan tersebar di seluruh tubuhnya tetapi terhubung satu sama lain dengan garis. Sesaat kemudian, formasi ini melambat meredup dan menghilang di dalam kulitnya. Saat Zuan akan panik, dia melihat rune sekali lagi berkedip di dalam tubuhnya. Benda apa ini? Zuan memperhatikan bahwa ada beberapa benda emas aneh yang tersembunyi di tengah formasi paling bawah di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan lelaki tua misterius itu tentang teknik ini, dan poin uniknya. Dia menunduk, menatap tinjunya yang berdarah. Tiba-tiba, semuanya menjadi masuk akal. Teknik omong kosong ini benar-benar membutuhkan energi yang menopang untuk naik level. Dia telah memainkan banyak video game di masa lalunya, jadi dia segera menyadari bahwa keyboard telah menyederhanakan cara keterampilan diperoleh. Yang harus dia lakukan hanyalah mengisi setiap formasi dengan barang emas itu, dan dia mungkin bisa naik level. Adapun barang emasnya, jelas, dia hanya bisa mendapatkannya dengan dipukuli. Nah, jika itu demi minimi. Ahem, untuk kebanggaan dan kegembiraan saya. Meskipun ini adalah teknik omong kosong, saya akan tetap melatihnya. Zuan mengertakan giginya dan melayangkan pukulan lagi ke arah dinding batu. Kali ini, bagaimanapun, jumlah barang emas dalam formasi tidak berubah secara nyata, meskipun jumlah rasa sakit yang dia rasakan tidak berkurang. Zuan menatap tinjunya. Sekarang, dia kurang lebih tahu apa yang sedang terjadi. Tidak seperti pukulan pertamanya, dia sudah siap secara mental untuk apa yang akan terjadi dan karena itu pikirannya secara tidak sadar melindungi tubuhnya dengan membuatnya menahan diri. Alhasil, manfaatnya pun jelas jauh lebih sedikit. Jadi saya bahkan tidak bisa berlatih menggunakan self-flagellation. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah orang lain memukuli saya. Tapi siapa? Sialan. Semakin dia memikirkannya, semakin konyol rasanya dan semakin marah dia. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seekor tikus mencari makanan di dekat kakinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih marah. Hidupku sangat menyebalkan. Tinggal di tempat jelek ini adalah satu hal, tapi tinggal di sarang tikus. Dia mengirimkan tendangan terbang ke tikus itu, mengirimnya terbang melalui jendela. Tepat ketika dia mengagumi keterampilan sepak bolanya yang luar biasa, seseorang tiba-tiba menendang pintu hingga terbuka. Apakah kamu melempar tikus ini? Sebuah suara yang tajam terdengar, diikuti oleh seorang wanita muda yang melangkah melewati ambang pintu. Dia pendek dan ramping, bibirnya merah dan giginya putih. Rambutnya pendek tapi dipotong rapi, dan poninya nyaris mencapai matanya. Jika bukan karena dia sedang menggendong tikus, Zuan akan menyebutnya sebagai gadis cantik yang mengemaskan. Mencicit, mencicit, tikus itu berkicau dan merontah tanpa henti. Zuan memperingatkan, hati-hati, tikus itu mungkin menggigitmu. Petik 2 Bukannya aku takut pada hal-hal ini? Kata wanita muda itu, lalu tiba-tiba mengepalkan tangannya. Tikus itu menjerit menyedihkan, lalu jatuh lemas. Gol, Zuan menelan ludah. Apakah ini benar-benar perempuan? Dia melihat wanita muda itu melemparkan mayat tikus itu ke samping, lalu menyekat tangannya dengan jijik di gaunnya. Akhirnya, gadis itu menatapnya dengan dingin. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkan kakak perempuanku. Dia membawamu kembali, tapi dia tidak menghukumu. Petik 2 Zuan bisa mendengar suara mengunyah dari luar. Tepat ketika dia akan bertanya tentang itu, dia mendengar kata-katanya dan merasa terkejut. Uh, kakak. Saat itulah dia menyadari bahwa dia terlihat agak mirip dengan cucu Yan. Namun, dia jelas jauh lebih muda. Kemungkinan besar, ini adalah nona kedua dari klan Chu, Chu Huan Zhao. Ingatannya perlahan menyatu dengan tubuh inangnya, dan dia sekarang menyadari lebih banyak hal. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah mengapa klan Chu memberi nona kedua nama yang begitu jelek. Wanita muda dihadapannya mengenakan kulit ketat yang hanya menonjolkan pinggangnya yang ramping dan pantatnya yang lembut. Sebuah cambuk kulit diikat ke pinggangnya. Dia terlihat seperti cabai kecil pedas. Dia terlihat sangat berbeda dari kakak perempuannya yang sedingin es. Mereka berasal dari ibu yang sama, jadi mengapa mereka sangat berbeda? Apa yang kau lihat padamu, anjing? Chu Huan Zhao sudah sangat tidak senang dengannya, dan setelah melihatnya menatapnya dengan mata kecilnya yang seperti manik-manik, dia langsung menjadi semakin kesal. Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 10 rage. Zuan memperhatikan bahwa penghitung kemarahan di atas kibotnya telah berubah dari 0 menjadi 10. Dia merasa sangat gembira. Gadis ini sepertinya memiliki temperamen yang buruk. Saya akan meremehkan diri saya sendiri jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak poin rage. Matanya berputar di kepalanya saat dia membuat rencana. Sejujurnya, saya punya pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Anda. Kakak perempuanmu memiliki nama yang sangat cantik, Chu Yan. Mengapa mereka memberimu nama yang begitu jelek? Serangan balik. Petik 2 Anda berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 666 rage. Zuan sangat ketakutan. Itu kemarahan yang sangat ekstrim. Mata dan wajah Chu Huan Zhao memerah karena marah. Pak, Chu Yan, adalah nama yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Nama aslinya adalah, Zhao Di. Petik 2 Zhao Di Ekspresi aneh muncul di wajah Zuan saat dia mencoba dan gagal untuk menyamakan istri Frebi berjubah putihnya yang anggun dengan anggun melayang seperti peri imortal, namun memiliki nama yang vulgar. Zhao Di, Huan Zhao, tunggu sebentar, sepertinya saya ingat bahwa putra tertua bernama Yu Zhao. Apakah kamu mengejekku? Chu Huan Zhao menyela renungannya. Tidak-tidak, dia bisa merasakan percikan api di matanya, jadi dia buru-buru menyangkalnya. Oh, benar. Jadi kenapa kamu tidak mengganti namamu juga? Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 199 rage. Aku ingin, tapi orang tuaku tidak mengizinkanku, begitu pula adikku. Huff, dia bisa mengubah namanya, dan sekarang dia tidak peduli tentang orang lain. Ketika wanita muda itu mengingat bagaimana dia telah diejek sepanjang hidupnya oleh teman-teman sekelasnya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. T. Tunggu sebentar. Chu Huan Zhao tiba-tiba teringat. Berhentilah mencoba berteman denganku. Aku datang untuk menghitung semalam. Petik 2 Zuan dengan senang hati menghitung semua amarah yang baru saja dia kumpulkan. Sekarang, dia memiliki 875 poin rage, cukup untuk menarik 8 hadiah. Kali ini, saya harus mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada omong kosong tidak berguna yang saya gambar terakhir kali, bukan? Dan jadi dia tanpa sadar memberikan jawaban yang agak tidak peduli. Oh, saya yakin apa yang terjadi tadi malam hanyalah kesalahpahaman. Petik 2 Anda naik ke tempat tidur saya. Bagaimana bisa itu kesalahpahaman? Chu Huan Zhao tersenyum dingin. Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 10 rage. Hah, mengapa tidak ada lagi kemarahan? Jelas, dia memiliki banyak masalah tentang namanya secara khusus. Zuan melambaikan tangannya. Lalu kenapa kamu tidak menghentikanku? Kamu bisa saja memanggil penjaga atau semacamnya. Petik 2 Aku, wajah pucat Chu Huan Zhao langsung berubah merah padam. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya pikir saya sedang tidur. Petik 2 Yah, dan aku mabuk. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di kamar Anda. Sejujurnya, saya yakin ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Untuk saat ini, Zuan mengesampingkan gagasan mengumpulkan lebih banyak kemarahan. Tugas terpenting yang ada adalah menenangkan bocah nakal ini. Saya ingin tahu apakah dia tahu seni bela diri. Orang muda cenderung tidak tahu kekuatan mereka sendiri dan tidak tahu kapan harus menahan diri. Jika dia secara tidak sengaja membunuhnya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menangis. Apa kau menyarankan agar aku menyeretmu ke kamarku? Chu Huan Zhao menyeringai dingin. Seperti kata pepatah, anggur adalah perantara. Anda bisa pergi kemanapun setelah Anda mabuk, tetapi Anda kebetulan memilih tempat tidur saya. Ini adalah bukti bahwa kamu biasanya menginginkan tubuhku. Petik 2 Zuan menatap dadanya yang benar-benar rata, lalu menghela nafas panjang. Kamu masih anak-anak. Bagaimana saya bisa memiliki pemikiran yang tidak senonoh tentang Anda? Jika saya benar-benar memiliki pikiran yang tidak senonoh, saya akan pergi ke kamar saudara perempuan Anda. Petik 2 Chu Huan Zhao langsung meledak. Saya GROWNUP, oke. Terkadang, saya bahkan membantu mengelola beberapa bisnis keluarga. Aku tidak sepertimu, dasar sampah. Yang Anda lakukan hanyalah makan dan tidur. Beraninya kau berbicara padaku. Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 99 rage. Zuan diam-diam terkekeh. Jelas, tidak peduli di dunia mana Anda berada, hal yang paling dibenci orang dewasa muda adalah memperlakukan mereka seperti anak kecil. Kamu tahu? Jika kamu terus melotot dan terengah-engah seperti itu, tidak ada yang akan punya nyali untuk menikah denganmu di masa depan. Sejujurnya, Anda harus mencoba dan bertindak sedikit lebih feminin. Mungkin mencoba menjahit dan keterampilan seperti wanita lainnya. Zuan berbicara dengan tulus, cara yang berarti saat dia menatapnya, matanya dipenuhi dengan kehangatan dan kebaikan. Jadilah gadis yang baik, sekarang. Ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Petik 2 Meskipun dia agak khawatir dipukuli sampai mati, dia tidak bisa menahan diri ketika dia memikirkan semua potensi poin rage yang dipertaruhkan. Ahahahahaha. Chu Huan Zhao merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Apa yang salah dengannya? Mengapa dia menguliahi saya seolah-olah dia adalah salah satu yang lebih tua dari saya? Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 33 rage. Plus 33 kemarahan. Plus 33 kemarahan. Plus 33 kemarahan. Zuan hampir terkeke saat dia melihat rage poinnya mulai meroket. Gadis kecil ini begitu mudah terprovokasi. Mungkin tidak akan semudah ini bertani dari istri saya yang sedingin es itu. Apakah Anda ingin memukul saya? Jangan lupa bahwa saya adalah saudara ipar Anda. Jika Anda menyalahgunakan orang yang lebih tua, surga akan menghukum Anda dengan petir. Zuan mulai merasa sedikit cemas. Dia tahu bahwa wanita muda itu sangat gila, uap hampir naik dari atas kepalanya. Jika dia semakin marah, dia mungkin akan kehilangan semua rambutnya dan menjadi botak. Tapi sekali lagi, tidak akan terlalu menjadi masalah jika dia benar-benar menyerangnya. Dia memiliki lengan pendek dan kaki pendek. Mungkin tidak akan terlalu berbahaya jika seorang wanita muda yang cantik benar-benar menepuk-nepuk dadanya. Faktanya, mungkin itu akan membantunya menerobos ke level selanjutnya dari tekniknya. Anda berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 55 rage. Sebelum Zuan memiliki kesempatan untuk merasa bahagia dengan dirinya sendiri, dia merasakan ledakan kekuatan yang sangat besar ke dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah saat jatuh ke belakang ke tempat tidur. Chu Huan Zhao menarik tinjunya, lalu mencibir menghina. Kamu tahu? Untuk sesaat aku benar-benar berpikir kamu mungkin memiliki beberapa keterampilan nyata, mengingat betapa kerasnya kamu mencoba membuatku kesal. Pak, kamu sama lemahnya dengan ayam. Petik 2. Bab 6. Taruhan Zuan menatap kepalan tangan mungil dan pucatnya. Sekali lagi, dia mulai meragukan makna hidup itu sendiri. Sejujurnya, tidak ada gunanya aku secara pribadi memukuli seseorang yang lemah sepertimu. Chu Huan Zhao tiba-tiba bersiul ke arah luar. Sini, penjilat. Zuan bingung. Hah, bagaimana gadis muda seperti itu bisa membuat para penjilat mengikutinya berkeliling? Apakah orang-orang di dunia ini benar-benar pansi? W-O-O-O-O-O-F Setelah mendengar gonggongan ganas yang datang dari jauh, Zuan segera menyadari bahwa dia telah salah paham. Jadi, penjilatnya sebenarnya adalah seekor anjing. Tapi sejujurnya, nama macam apa itu? Heh, heh, heh. Sepertinya nama-nama aneh adalah benteng keluarga ini. Beberapa saat kemudian, seringainya menghilang dengan cepat. Makhluk seukuran macan kumbang tiba-tiba melompat ke dalam, dan sekarang menatapnya dengan mata hijau berminyak. Oke, benda ini secara teknis berbentuk seperti anjing, tapi, ini terlalu besar. Jadilah anak yang baik, penjilat. Chu Huan Zhao berjongkok untuk menggosok kepala monster itu, dan saat dia melakukannya, monster itu mengibaskan ekornya dengan gembira. Jelas, mereka menikmati prosesnya. Zuan tidak bisa membantu tetapi menelan saat dia menatap binatang besar di depannya. Kamu menyebut benda ini anjing. Darah masih bocor dari sudut mulut makhluk itu. Akhirnya, dia menyadari mengapa dia mendengar suara mengunyah yang datang dari luar tadi. Takut sekarang, Chu Huan Zhao mengeluarkan serangkaian tawa yang kejam, lalu menunjuk langsung ke arahnya. Penjilat, gigit dia. Gigit dia dengan keras. Petik dua. Setelah mendengar perintah tersebut, anjing besar itu langsung melompat ke arah Zuan dengan sangat halus. Jelas, ini bukan rodeo pertamanya. Zuan hampir tak berdaya saat melihat perut besar berdarah itu terbang ke arahnya. Jika aku membiarkan makhluk besar ini menggigitku, aku mungkin akan kehilangan satu lengan. Yang paling membuatnya takut adalah, dia tahu betapa mematikan rabies. Siapa yang tahu virus mematikan apa yang terkandung dalam air liur anjing. Dunia ini tidak memiliki suntikan rabies. Jika dia terinfeksi, dia akan dikutuk. Dan selain itu, binatang itu baru saja memakan beberapa tikus hidup-hidup. Mungkin sekarang ia membawa wabah tikus. Reaksi tubuh Zuan bahkan lebih cepat dari pikirannya. Dia dengan panik melompat ke satu sisi. Anjing itu mendarat di atas kursi di samping tempat tidur, dan langsung hancur berkeping-keping. Ia dewa yang maha kuasa. Zuan sangat yakin bahwa tubuhnya tidak sekuat kursi itu. Dia dengan panik mulai melarikan diri. Rencana awalnya adalah berlari di samping Chu Huan Zhao dan bersembunyi di belakangnya, karena dia telah berjanji dia tidak akan memukulinya secara pribadi. Tetapi gadis kecil itu sudah berlari keluar ruangan. Dia sekarang melihat kemalangannya dari jendela di dekatnya dengan ekspresi senang di wajahnya. Lebih buruk lagi, dia telah menutup pintu di belakangnya. Dalam benaknya, Chu Huan mengutup dia dan kerabatnya ribuan kali saat dia mulai berlari berputar-putar di sekitar meja. Tidak mungkin dia bisa mengungguli anjing besar itu, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah berulang kali berlari berputar-putar di sekitar furnitur untuk menjauhinya. Anjing itu terlalu besar, begitu besar sehingga tidak bisa begitu saja pergi ke bawah meja dan menghubunginya seperti itu. Inilah satu-satunya alasan Chu Huan masih aman. Sayangnya, tubuhnya lemah pada awalnya, dan baru saja hari ini telah disambar petir. Beberapa detik yang lalu, itu juga telah dilubangi. Beberapa menit kemudian, Chu Huan merasa paru-parunya akan meledak. Beberapa kali sebelumnya, dia merasakan sensasi dingin dari belakang kepalanya, seolah-olah perut besar mengeluarkan napas berbau busuk hanya beberapa inci darinya. Dia berjalan dengan kemauan murni sekarang. Sebenarnya, cukup mengejutkan bahwa dia bisa bertahan selama ini. Itu kemungkinan besar berkat dia berlatih di Phoenix Nirvana Sutra, yang sedikit meningkatkan kekuatan fisiknya. Masalahnya adalah dia baru saja mulai berlatih beberapa waktu yang lalu, tidak ada cara baginya untuk benar-benar menggunakannya untuk mengatasi binatang buas yang besar ini. Dasar anjing bodoh. Mengapa Anda harus mengejarnya di sekitar meja? Lompati saja benda sialan itu. Wanita muda yang menonton di luar menginjak kakinya dengan tidak senang. Suaranya, yang biasanya jernih dan menyenangkan, sekarang terdengar seperti desakan setan. Anjing besar itu sepertinya mengerti kata-kata tuannya. Ia meraung keras, lalu melompat ke atas dan mulai memanjat melintasi meja menuju Zuan. Zuan dengan panik mengangkat seluruh meja, menggunakannya untuk bertahan melawan anjing itu. Namun, kepala besar anjing itu hampir langsung menghantam meja dan langsung mengunyahnya. Syukurlah, sisa tubuh anjing itu tertahan di belakang meja, sementara Zuan sendiri kini terbaring di tanah dan dengan panik menendang perut anjing itu. Pada saat kritis ini, dia memeras setiap tetes kekuatan yang dia miliki. Sayangnya, perbedaan kekuatan itu terlalu besar, kepala anjing itu semakin mendekat dan mendekatinya. Bau busuk menyapu Zuan saat segumpal besar air liur anjing berceceran di wajahnya. Anjing itu terus menggaruk-garuk meja dengan marah, merobeknya seperti kertas basah. Sekarang, meja itu sudah dipenuhi dengan banyak lubang. Hati Zuan menjadi dingin ketika dia melihat betapa tajamnya gigi dan cakar anjing itu. Aku akan dibunuh oleh seekor anjing. Sial, aku memalukan bagi semua transmigrator. Tunggu sebentar, pisau belati. Tiba-tiba, Zuan dilanda secercah inspirasi. Dia memikirkan tentang poison osprick yang dia menangkan. Dia dengan panik menekan, B, pada keyboard, memanggilnya keluar dari bila item. Sama seperti yang muncul di tangannya, meja itu akhirnya menyerahkan hantu itu dan hancur berantakan sepenuhnya. Mulut besar anjing itu menjepit ke arahnya. Dan kebetulan saja ia menggigit belati. Mengingat bahwa nama anjing itu adalah penjilat, ia secara alami suka mengjilat benda-benda acak. Penjilat hampir secara refleks mengjilat belati, menyebabkan luka kecil muncul di ujung lidahnya. Dan kemudian, serangkaian rune hitam pucat yang aneh langsung muncul di permukaan seluruh tubuhnya. Itu bergetar sekali, lalu jatuh ke tanah, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Itu benar-benar mati. Zuan menghela nafas lega. Saat ini, dia benar-benar kehabisan tenaga. Dia hanya berbaring di sana di tanah, tidak bisa bergerak sebanyak satu jari pun. Penjilat, apa yang salah? Chu Huan Zhao, mengawasi dari luar, yakin bahwa anjing kesayangannya akan menang. Tapi kemudian, tiba-tiba, semuanya tampak berubah. Karena sangat bingung, dia segera berlari ke dalam untuk melihat-lihat. Sayangnya, tidak peduli apa yang dia coba atau katakan, anjing itu tidak merespon sama sekali. Berani-beraninya kamu membunuh penjilat saya. Chu Huan Zhao akhirnya mengerti bahwa anjingnya sudah mati, dan dia meledak dengan amarah. Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 233 rage. Zuan bahkan tidak memiliki energi untuk menanggapi, tetapi dia secara tidak sadar mentransfer Poisono Sprig kembali ke bilah barangnya. Lebih baik aman daripada menyesal. Sebaiknya jaga agar tetap tersembunyi kecuali benar-benar diperlukan. Tadi, anjing besar dan meja telah memblokir garis situs gadis itu. Dia mungkin tidak melihat dengan tepat apa yang terjadi. Kamu akan membayar kematian Butliker. Mata Chu Huan Zhao berlinang air mata. Orang tuanya selalu sibuk dengan urusan klan, sedangkan adiknya hampir tidak pernah tinggal di rumah. Dia tidak memiliki banyak teman bermain di perkebunan, bisa dikatakan bahwa Butliker adalah satu-satunya temannya. Tiba-tiba, kaki mungil tapi geram menginjak tubuh Zuan yang rawan. Plus 10 kemarahan, plus 10 kemarahan, plus 10 kemarahan. Zuan mengeluarkan erangan tertahan. Dia terlalu lelah dan tidak bisa menghindar. Syukurlah, kakinya mendarat di pantatnya. Bagian yang berdaging nyaris tidak bisa menahan pukulan itu. Melihat dia hanya terbaring di sana, Chu Huan Zhao semakin marah. Tiba-tiba, dia mencabut cambuk dari pinggangnya dan, dengan jentikan pergelangan tangannya, mencambuknya dengan cambuk itu. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Zuan merasa benar-benar tidak berdaya, tetapi serangan ini terlalu menyakitkan, sangat menyakitkan sehingga dia benar-benar duduk tegak. Chu Huan Zhao mengangguk puas ketika dia melihat reaksi konyolnya. Takut sekarang, adik saya khawatir tentang orang lain yang menindas saya, jadi dia menemukan senjata ini hanya untuk saya. Ini disebut, cambuk ratapan. Itu akan memperkuat 10 kali lipat rasa sakit yang musuhku rasakan. Tidak ada orang yang bisa menahan rasa sakit seperti itu. Petik 2. Loiling whip. Zuan menelan ludah. Namanya saja sudah membuktikan bahwa ini adalah pekerjaan yang buruk. Memperkuat rasa sakit 10 kali lipat. Tidak heran itu sangat menyakitkan. Tapi yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa satu serangan tampaknya telah mengisi materi emas dalam formasi pertamanya cukup banyak. Peningkatan itu jauh lebih besar dari apa yang dia peroleh dari meninju dinding batu. Padahal, formasi pertama sudah hampir penuh. Itu pasti dari gabungan kerusakan yang dideritanya dari pukulan dan tendangannya. Ini benar-benar teknik omong kosong. Zuan secara mental mengutuk pencipta teknik itu seribu kali lipat. Orang itu pasti masokis tingkat tinggi. Namun, dia sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi setelah formasi itu benar-benar penuh. Menilai dari seberapa banyak itu baru saja terisi, beberapa pukulan lagi dari cambuk mungkin akan berhasil. Tapi dia tidak bisa membantu tetapi bergidik ketika dia mengingat rasa sakit yang membakar jiwa yang baru saja dia derita. Beberapa hit lagi, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan lagi. Jika itu hanya menahan rasa sakit, itu satu hal. Masalahnya adalah, tubuhnya terlalu lemah. Dia disambar petir, lalu ditinju di dada, lalu digigit anjing. Dia merasa seolah-olah dia akan mati setiap saat. Bahkan, dia sangat curiga bahwa serangan cambuk berikutnya akan merenggut nyawanya. Chu Huan Zhao, setelah melihatnya terdiam, yakin bahwa dia sekarang benar-benar ketakutan. Dia tidak terus mencambuknya. Sebaliknya, dia berkata, Huff, takut sekarang? Ya. Jika Anda berlutut dan bersujud dan meminta maaf, lalu jilat sepatu saya hingga bersih, mungkin saya akan dalam suasana hati yang baik dan mengampuni hidup Anda. Petik 2 Dia dengan arogan duduk di kursi, menyilangkan kaki, lalu menggoyangkan kakinya ke arahnya. Kakinya sebenarnya cukup panjang dan ramping. Jika foto ini diposting online di dunia Zuan, banyak orang akan meninggalkan komentar yang mengagumi mereka. Patoy, Zuan sangat marah. Mungkin ada beberapa orang mesum yang benar-benar menantikan kesempatan seperti ini, tapi bukan dia. Chu Huan Zhao menyeringai. Sepertinya kamu memiliki semangat dalam dirimu. Bagaimana dengan ini? Ayo bertaruh. Petik 2 Apa jenis taruhan? Zuan agak gugup. Adik iparnya ini jelas seorang yang sangat sadis. Dia harus berhati-hati. Chu Huan Zhao melambaikan cambuknya. Jika kau bisa menerima tiga pukulan cambukku tanpa berteriak kesakitan, aku tidak akan menyalahkanmu lagi karena membunuh penjilatku. Apa yang kamu katakan? Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Tidak ada orang biasa yang bisa menahan rasa sakit yang ditimbulkan oleh cambuk yang menambah penderitaan 10 kali lipat. Alasan mengapa dia bahkan menawarkan taruhan ini adalah untuk pertama-tama memberinya harapan, lalu membuatnya putus asa. Dia ingin melihat pria itu berjuang untuk mengendalikan rasa sakitnya, kemudian gagal melakukannya dan melepaskan jeritan kesakitan. Hanya dengan begitu kebencian di hatinya akan berkurang. Dia benar-benar cabul. Tepat saat Zuan hendak menolak, kilatan inspirasi lain melanda dirinya. Dia tiba-tiba teringat Ball of the Lights yang dia menangkan sebelumnya. Saat itu, dia berasumsi bahwa itu adalah hadiah lelucon yang tidak berguna, tetapi tampaknya itu sempurna untuk situasi di hadapannya. Baik, saya menerima taruhan Anda, Zuan berkata dengan suara rendah. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir saat ini adalah, bagaimana jika deskripsi keyboard tidak bisa diandalkan. Jika Ball of the Lights tidak memiliki efek yang konon dimiliki, dia akan dikutuk. Tunggu sebentar, bagaimana jika Anda kalah? Chu Huan Zhao bertanya. Apa yang Anda usulkan? Zuan hampir berani bersumpah bahwa dia melihat dua tanduk kecil muncul dari atas kepala si cantik kecil ini. Dia benar-benar tampak seperti iblis kecil. Sedikit kegembiraan yang tak bisa dijelaskan melintas di mata Chu Huan Zhao. Jika kamu kalah, aku akan memberimu hak untuk berlutut dan menjilat sepatuku. Petik 2 Chu sebuah berkata-kata, lagi-lagi dengan jilatan. Bagaimana klancu menghasilkan orang cabul sepertimu? Itu tidak adil, kecuali kamu juga setuju untuk menjilat sepatuku jika aku menang. Petik 2 Chu Huan Zhao mulai seringai. Anda tidak dalam posisi untuk tawar-menawar. Pertama, Anda harus menebus kesalahan karena membunuh anjingku. Jika Anda ingin bertaruh tentang menjilati sepatu, Anda harus memenangkan taruhan pertama ini. Dalam hatinya, dia tidak berpikir dia memiliki kesempatan sedikitpun. Baik, Chu Huan menjadi agak marah sekarang juga. Gadis kecil ini terlalu aneh. Sudah waktunya baginya untuk mengajarinya arti sebenarnya dari kata aneh. Saat Chu Huan Zhao hendak mulai mencambuk, Chu Huan buru-buru berkata, Tunggu sebentar. Chu Huan Zhao mengerutkan kening. Apakah kamu mundur? Biar aku ambil airnya dulu. Chu Huan membutuhkan kesempatan untuk mengaktifkan Ball of Delights. Chu Huan Zhao mendengus, tapi tidak menghentikannya. Dia tidak terburu-buru. Sambil meminum air, Chu Huan diam-diam memanggil Ball of Delights. Dia menatap bantalan wall baja yang berkilau itu, lalu menelan ludah. Jadi bagaimana saya bisa menggunakan benda ini? Sebenarnya saya tidak harus menggosok diri sendiri. Di sana, bukan. Item ini dapat diaktifkan dengan menggosokkannya ke bagian manapun dari kulit Anda. Kata-kata ini tiba-tiba muncul di layar holografik, seolah-olah seseorang di suatu tempat telah mendengar pikirannya. Chu Huan tidak punya waktu untuk menganalisis banyak hal. Kembali ke arah Chu Huan Zhao, dia dengan cepat menggosok tangannya dengan sabut baja, di mana dia menyadari bahwa baris kata tambahan telah muncul di bawah deskripsi Ball of Delights di layar. Aktivasi berhasil. Selama satu jam berikutnya, rasa sakit yang ditimbulkan oleh wanita yang lebih kaya dari Anda akan diubah menjadi euforia. Peringatan, artefak ini sebenarnya tidak akan menurunkan jumlah kerusakan yang Anda terima. Namun, hidup Anda akan terkunci pada titik terakhir kesehatan Anda ketika seorang wanita kaya menyebabkan kerusakan yang mematikan pada Anda. Kegunaan tersisa, dua per tiga. Chu Huan ingin mengutuknya, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sampah ini, tidak hanya hampir tidak berguna, itu bahkan bukan penggunaan yang tidak terbatas. Dilihat dari penampilannya, dia hanya bisa menggunakannya dua kali lagi. Keyboard ini jelas dirancang oleh iblis yang paling tidak bermoral. Apakah kamu sudah siap? Berhenti berlama-lama di sana. Suara tidak puas terdengar dari belakangnya. Jelas, dia menjadi tidak sabar. Bab tujuh, terobosan. Zuan berbalik, meraih kursi, lalu duduk. Mari kita mulai. Saya hanya punya satu permintaan, jangan bidik wajah saya. Saya mengandalkan ketampanan saya untuk memberi makan diri saya. Petik dua. Chu Huan Zhao mengertakkan gigi karena marah, tetapi dia tidak ingin orang tua atau saudara perempuannya mengetahui tentang semua ini, jadi dia setuju. Baik, aku tidak akan memukul wajahmu. Dengan menjentikan pergelangan tangannya, dia mengirim cambuk itu melolong di udara, mengeluarkan suara yang menakutkan saat itu mengenai dadanya. Itu merobek lubang besar yang menganga di pakaiannya, dan darah langsung berceceran di mana-mana. Tapi, senyuman Chu Huan Zhao dengan cepat mulai membeku, lalu mengental. Bertentangan dengan harapannya, tidak ada jeritan kesakitan, apalagi tangisan atau air mata yang tersiksa. Tidak ada sama sekali, dia hanya duduk di sana dengan damai di kursi. Satu-satunya perbedaan adalah, dia memiliki ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Tadi, Chu Huan sama sekali tidak merasakan sakit. Sebaliknya, dia merasakan sensasi kenikmatan euforia yang ekstrim. Tentu saja dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia merasa seperti orang yang tersesat di gurun yang tiba-tiba digigit semangka beku yang berair. Dia merasa seperti seorang sarjana yang menempati posisi pertama dalam ujian kekaisaran. Dia merasakan kegembiraan seperti itu, dia hampir mengeluarkan erangan senang. Tapi, mengingat sekelilingnya, dia menggunakan semua kemauannya untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan suara aneh. Dia tidak ingin tersiar kabar bahwa dia adalah semacam masokis yang mengerang senang saat dipukul. Eh, Chu Huan Zhao menatapnya dengan mata terbelalak. Ini semua benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Dia harus memaksa dirinya untuk tetap diam dan bersikap acuh-ta'acuh. Iya, pasti itu. Terakhir kali saya memukulnya, dia segera mulai meratap. Dia mungkin hanya memaksa dirinya untuk tetap diam demi taruhan ini. Chu Huan Zhao mengatupkan giginya, lalu melakukan serangan lagi dengan cambuknya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun, betapa menakutkannya cambuk ratapan itu. Mungkin bagi beberapa orang dengan kemauan yang luar biasa untuk menahan satu serangan, tetapi tidak ada cara untuk menahan serangan kedua. Serangan kedua mendarat di dada Zhu'an juga. Dikombinasikan dengan yang pertama, keduanya meninggalkan tanda X yang sangat besar di dadanya. Chu Huan Zhao menatapnya dengan penuh semangat. Mari kita lihat apakah Anda berteriak kali ini. Sebaliknya, tanggapan Zhu'an adalah hmm, hmm, petik dua. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sudah mengendalikan dirinya semaksimal mungkin. Faktanya, dia sebenarnya malu dengan betapa senangnya dia saat ini. Dia merasa seolah-olah dunia baru telah terbuka padanya. Chu Huan Zhao merasa seolah rambutnya akan berdiri tegak. Semua yang terjadi hari ini benar-benar berlawanan dengan apa yang dia harapkan. Dia merenung untuk waktu yang lama, lalu memutuskan untuk mengalihkan serangannya ke lokasi yang berbeda. Mungkin dadanya sudah mati rasa sepenuhnya karena cedera. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melancarkan serangan ketiga ke kakinya. Sayangnya, sekali lagi dia kecewa. Menilai dari raut wajah Zhu'an, lawannya jelas diambang kehancuran dan menyerah pada penderitaan yang telah dia keluarkan. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Aku, menang? Kan? Zhu'an memperhatikan bahwa formasi kedua hampir setengah penuh sekarang. Sepertinya bidi kecil ini benar-benar berusaha keras untuk memukulku. Ini tidak mungkin. Mata Chu Huan Zhao membesar. Dia menatap cambuk di tangannya, mulai mempertanyakan semua yang dia tahu. Mungkin cambuknya patah. Setelah merenung sejenak, dia berjalan ke Zhu'an dan menyerahkan cambuk padanya. Pukul aku dengan itu dan lihat apa yang terjadi. Petik 2. Zhu'an sebuah langsung tumbuh peringatan. Apakah kamu serius? Berhenti mengoceh dan pukul aku. Ingat saja, jangan pukul wajah saya. Chu Huan Zhao mengangkat kepalanya dengan bangga, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia kemudian menutup matanya, bulu matanya bergetar. Zhu'an tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melihat wajahnya yang pucat dan mulus sempurna berbentuk oval. Para wanita dari klan Chu semuanya orang aneh, tapi harus kuakui, mereka memiliki gen yang bagus. Tidak mungkin dia akan memukul wajahnya. Itu bukan karena dia seorang feminis, sebaliknya, dia khawatir tentang apa yang akan dilakukan klan Chu padanya begitu mereka tahu. Tiba-tiba, dia mulai terkekeh. Aku bersumpah, sepanjang hidupku aku belum pernah mendengar seseorang membuat permintaan seperti ini. Saya berjanji untuk memuaskan Anda. Gadis kecil ini memukul saya dengan keras sekali. Saatnya memberinya rasa obatnya sendiri. Maka, dia menyerang dengan cambuk dengan kejam. Sayangnya, dia meremehkan seberapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh tubuhnya. Meskipun rasa sakitnya telah diubah, dia masih tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Itu adalah keajaiban bahwa dia masih bernapas. Tidak mungkin dia bisa memukul dengan kekuatan nyata. Cambukan ini bisa digambarkan sebagai lembut dan lemah. Tapi anehnya, begitu cambuk itu menyentuh Chu Huan Zhao, dia segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mencengkram luka kecil yang kesakitan. Itu menyakitkan. Zuan menatapnya, menyaksikan air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya, dia bersuka cita karena telah mendapatkan Ball of Delights sebagai hadiahnya. Kamu keparat. Kenapa kamu memukul begitu keras? Chu Huan Zhao mencengkram lukanya dengan satu tangan sambil dengan marah menyeka air matanya dengan tangan lainnya. Zuan tidak bisa berkata-kata. Anda jelas memukul saya jauh lebih keras sekarang. Petik 2. Lalu kenapa kamu tidak berteriak? Chu Huan Zhao menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia sendiri cukup sadar bahwa jumlah kekuatan yang dia gunakan jauh lebih sedikit daripada yang dia gunakan. Zuan terbatuk ringan, lalu berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya, pria sejati tidak akan pernah berteriak kesakitan. Kadang-kadang, Anda harus berpura-pura sampai Anda berhasil. Chu Huan Zhao berkedip, lalu menganggup dengan sikap tidak pasti. Ah sepertinya aku meremehkanmu. Baik, kamu menang. Saya tidak akan menyalahkan Anda karena membunuh butliker. Petik 2. Setelah berbicara, dia berbalik dan segera pindah untuk berangkat. Dia ingin cepat-cepat mencari pembantunya dan memoleskan tapal pada lukanya. Saya harap itu tidak meninggalkan bekas luka. Namun, Zuan menghentikannya. Ekspresi penuh harap di wajahnya, dia berkata, jangan pergi dulu. Cambuk aku beberapa kali lagi. Petik 2. Chu Huan Zhao. Petik 2. Ahem hem hem. Zuan sendiri merasa bahwa kata-katanya terlalu masokis. Dia buru-buru mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Maksudku, mari kita bertaruh lagi. Petik 2. Dia telah melihat bahwa pembentukan kedua hampir penuh. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu indah? Selain itu, ada batasan berapa lama efek Ball of Delights tetap aktif. Sayang sekali jika durasi yang tersisa terbuang percuma. Taruhannya apa? Chu Huan Zhao menjawab tanpa berpikir. Zuan berkata, sama seperti sebelumnya. Jika aku menang, kamu tidak boleh lagi berdali tentang aku naik ke tempat tidurmu tadi malam. Jika saya menang, um, benar, aku akan, aku akan menjilat sepatumu. Petik 2. Meskipun ia masih tidak tahu banyak tentang dunia ini, ia cukup yakin bahwa untuk pengantin pria untuk naik ke adik ipar tidur ininya pada malam pernikahannya mungkin suatu pelanggaran dimaafkan. Jika pihak yang tersinggung bersedia memaafkannya, hidupnya diklancu mungkin akan menjadi lebih baik juga. Tanpa diduga, wajah Chu Huan Zhao langsung berubah merah. Kenapa kamu begitu terpaku untuk menjilati sepatuku? Dasar mesum, aku akan pergi memberitahu adikku. Petik 2. Zuan. Kaulah yang membuat taruhan mesum ini sejak awal. Baik, saya menerima taruhan Anda. Ekspresi bersemangat sekali lagi muncul di wajah Chu Huan Zhao. Dia sama seperti penjudi lainnya, dia tidak mengerti bagaimana atau mengapa dia baru saja kalah, dan dia bertekad untuk memenangkan babak berikutnya. Kalau begitu tolong cambuk aku. Zuan berkata dengan sikap heroik. Tiga cambukan terjadi. Pandangan bingung dan bingung ada di mata Chu Huan Zhao. Pria itu jelas pingsan di tanah dan tidak bisa berdiri, tapi dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Bukankah itu menyakitkan? Tentu saja sakit, tapi pria sejati tidak pernah berteriak kesakitan. Zuan tahu bahwa setengah dari formasi ketiganya telah terisi. Dia sangat senang dia bisa menari, tapi dia tidak ingin dia melihat sesuatu yang aneh. Chu Huan Zhao terdiam. Ini adalah pria paling berani yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dia jelas sangat lemah, tapi dia memiliki kemauan yang luar biasa. Dia telah bertemu banyak sosok perkasa yang jauh lebih kuat dari Zuan, tapi tidak satupun dari mereka mampu menahan sebanyak dua serangan dari cambuknya. Apakah Anda ingin membuat taruhan ketiga? Zuan diuji. Ekspresi aneh muncul di wajah Chu Huan Zhao. Apakah Anda memiliki semacam jimat khusus? Tentu saja tidak. Zuan segera membantah. Oh tidak. Aku menolak untuk dibebani dengan reputasi seperti itu. Aku hanya ingin membuatmu mengjilat sepatuku. Petik 2. Pak Tooi, dalam mimpimu, tidak sepakat. Sebelum semua ini terjadi, Chu Huan Zhao akan segera setuju, karena dia tidak berpikir pria itu memiliki peluang untuk menang. Setelah kalah dua kali berturut-turut, dia merasa sedikit gelisah. Zuan juga cukup yakin bahwa dia mungkin tidak akan menerima taruhan ini, jadi dia mengubah persyaratannya. Lalu jika aku menang, setiap kali kita bertemu di masa depan, kamu harus memanggilku dengan hormat sebagai saudara ipar. Sepakat. Chu Huan Zhao mempertimbangkan manfaat dari taruhan ini untuk waktu yang lama. Pria itu adalah saudara iparnya sejak awal, bahkan jika dia kalah, itu bukan masalah besar. Dia mengangguk. Sepakat. Putaran taruhan baru telah dimulai. Setelah campur pertama, Zuan tidak bisa lagi menjaga tubuhnya agar tidak bergetar, dia juga tidak bisa mencegah dirinya mengeluarkan erangan pelan. Itu bukan erangan kesakitan, itu adalah erangan kegembiraan dan kepuasan. Aku tahu kamu cabul. Saya sudah selesai di sini. Wajah Chu Huan Zhao merah padam. Dia menginjak kakinya, lalu mengambil mayat butliker dan mulai melarikan diri dengan panik. Hei, bagaimana dengan dua serangan yang tersisa? Zuan memanggil dengan panik, tapi Chu Huan Zhao menghilang di malam hari seperti kelinci kecil yang ketakutan. Astaga, dia tidak menyenangkan. Zuan mengomel pada dirinya sendiri. Untungnya, formasi ketiga hampir terisi sekarang. Dia menyerang dengan tinju untuk menguji kekuatan barunya. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sampingnya. Kamu benar-benar mencapai langkah ketiga dari peringkat kedua. Dan hampir di puncak langkah ketiga, pada saat itu. Sesosok masuk ke kamar. Tentu, ini mitua. Apakah dia bersembunyi di dekatnya dan menonton ini sepanjang waktu? Zuan merasakan luapan amarah, tapi dia tidak mengungkapkannya. Sebaliknya dia bertanya, Apa maksud Anda, langkah ketiga dari peringkat kedua? Old Mi menjelaskan, Sebelumnya, saya menjelaskan sembilan peringkat kepada Anda. Di peringkat kedua, Anda melembutkan kulit Anda. Saat mencapai peringkat kedua, ada total sembilan langkah kecil ke setiap peringkat yang harus dicapai sebelum Anda naik ke peringkat berikutnya. Nak, hanya dalam dua jam kamu benar-benar berhasil mencapai langkah ketiga dari peringkat kedua. Itu aneh. Orang biasa akan membutuhkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menarik cukup ki ke dalam tubuh mereka untuk mencapai peringkat pertama, apalagi peringkat kedua. Anda, bakat kelas ding yang lebih rendah, benar-benar berhasil mencapai langkah ketiga dari peringkat kedua hanya dalam beberapa jam. Meskipun manual rahasia adalah hal yang luar biasa, itu seharusnya tidak membiarkan Anda naik kekuasaan secepat itu. Petik 2. Zuan dengan cepat mengerti. Setelah dia menyerap manual rahasia, tombol F2 telah mengukir ke sembilan formasi pada kulitnya. Ini mungkin memungkinkannya untuk melewati bagian tersulit dari proses tersebut, menggambar ki ke dalam tubuh untuk pertama kalinya. Ini memungkinkan dia untuk memulai di peringkat kedua, dan setelah mengisi hampir tiga formasi, dia telah mencapai langkah ketiga dari peringkat kedua. Dia mulai memeras otaknya mencoba mencari penjelasan. Kepengecutan adalah cara para raja. Dia masih sangat lemah. Jika dia menunjukkan dirinya sangat berbakat, orang lain mungkin menjadi iri padanya dan membunuhnya. Itu tidak akan menyenangkan. Tetapi tepat pada saat ini, Mithua mulai bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya Wailing Whip benar-benar senjata yang tangguh. Selain itu, Anda melawan rasa sakit, menyebabkannya memenuhi tubuh Anda hingga tingkat yang luar biasa. Dikombinasikan dengan efek khusus dari manual rahasia ini, Anda melihat keuntungan yang luar biasa sebagai hasilnya. Untuk itu, mungkinkah saya bisa mencobanya di masa depan juga? Setelah melihat Mithua memberikan penjelasannya sendiri, Zuan tidak lagi melihat kebutuhan untuk bersembunyi. Tepat ketika dia hendak menanyakan kekuatan apa yang diberikan oleh langkah ketiga dari peringkat kedua, dia tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit menghantamnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai melolong. Bab 8, Keyakinan pada Saudara Musim Semi Ekspresi mencurigakan di wajah Mithua akhirnya hilang. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa menahan penderitaan yang diakibatkan oleh cambuk ratapan. Jelas, Anda menggunakan kemauan Anda yang luar biasa untuk menolaknya. Kehadiran pikiran Anda cukup mengagumkan. Petik 2 Zuan, bagaimanapun, sibuk mengeluarkan kutukan mental dengan kecepatan tinggi. Apakah saya mendapatkan Ball of the Lights palsu? Bukankah itu seharusnya memberikan kekebalan rasa sakit? Apa yang sedang terjadi? Tetapi dia segera menyadari apa yang telah terjadi. Ball of the Lights hanya bertahan selama satu jam, dan jam itu telah berlalu. Meskipun itu telah memberinya kekebalan terhadap rasa sakit 10X yang ditimbulkan oleh cambuk ratapan selama jam itu, luka yang ditinggalkan oleh cambuk itu tetap ada. Sekarang setelah efek kekebalan rasa sakit berakhir, rasa sakit normal yang ditimbulkan oleh luka tidak lagi ditekan. Mithua berjalan untuk memeriksa lukanya. Hitung dirimu beruntung, nak. Jika gadis kecil itu memukulmu sekali lagi, kamu pasti sudah mati. Old me menghela nafas dengan takjub. Tubuhmu sangat lemah. Saya kagum bahwa Anda entah bagaimana berhasil menahan cambuk sebanyak itu. Petik 2. Hanya kemudian zu sebuah ingat efek lainnya Ball dari the Lights diberikan. Itu adalah sesuatu seperti, kerusakan mematikan, yang ditimbulkan oleh wanita dengan lebih banyak uang daripada Anda tidak akan mengurangi kesehatan Anda hingga di bawah nol, bukan? Hei, bukankah itu berarti saya sekarang memiliki keuntungan besar setiap kali saya melawan wanita kaya? Dia secara mental menamparkan dirinya sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimanapun, tipe pria seperti apa yang bertarung melawan wanita? Masalahnya adalah banyaknya pembatasan penggunaan Ball of the Lights membuatnya jadi tidak praktis. Old me mengeluarkan sebotol obat. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyebabkan bubuk obat hinggap di luka zuan. Ambil 2 botol obat ini. Satu untuk diterapkan secara eksternal, yang lainnya untuk dicerna. Habiskan beberapa hari berikutnya untuk memulihkan diri. Jangan biarkan dirimu terbunuh. Petik 2. Zu sebuah bisa merasakan sejuk, menyegarkan sensasi menutupi luka-lukanya. Dia langsung merasa jauh lebih baik, dan dia berkata dengan rasa terima kasih yang tulus. Elder, saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya harus berterima kasih. Petik 1. Old me tertawa kecil. Jangan khawatir. Segera, Anda akan tahu. Dia menunjukkan seringai tua bergigi, lalu membungkuh dan meninggalkan ruangan lagi. Zu An tidak mempedulikannya. Dia benar-benar fokus menghitung keuntungannya saat ini. Secara total, dia telah main farm Chu Huan Zhao untuk 1.444 poin rage. Itu berarti dia bisa bermain lotere 14 kali. Hanya memikirkannya saja sudah membuat kesannya pada gadis kecil itu meningkat. Dia berpotensi menjadi ATM saya di masa depan. Dia tidak melakukan apa-apa selain hanya berbaring di tempat tidur. Karenanya, Zu An memutuskan untuk mulai bermain lotere. Untungnya, keyboard dapat dikontrol melalui pikirannya sendiri. Kalau tidak, dia sangat lemah sekarang sehingga dia mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Dia secara mental mengklik tombol lotere, lalu mulai mengamati dengan penuh semangat saat cahaya berkilauan di keyboard. Hadiah apa yang akan saya terima kali ini? Yang mengejutkannya adalah, kali ini cahayanya hanya berkedip-kedip melintasi angka dan spasi, itu tidak menyentuh huruf sama sekali. Baru kemudian dia ingat bahwa ada catatan sebelumnya tentang bagaimana hanya sebagian dari hadiah yang tersedia saat ini. Tiga tarikan pertama tidak terbatas karena diberikan sebagai bagian dari paket pemula. Dia mungkin harus membuka kunci surat-surat itu di masa depan. Tunggu sebentar. Saya juga ingat sesuatu tentang drop rate yang sangat meningkat untuk tiga tarikan pertama. Tapi salah satunya masih berupa, terima kasih sudah bermain. Bukankah itu berarti drop rate yang normal harus? Terima kasih sudah bermain. Zuan mengerutkan kening, tapi ini sudah diduga. Dia tidak terlalu khawatir, dan menghabiskan seratus kemarahan lagi untuk tarikan lain. Terima kasih sudah bermain. Terima kasih sudah bermain. Terima kasih sudah bermain. Delapan tarikan berturut-turut. Semuanya adalah, terima kasih sudah bermain. Aku akan bercinta. Zuan hampir menghancurkan keyboard berkeping-keping. Sayang sekali dia tidak bisa mengumpulkan poin rage dari dirinya sendiri. Jika tidak, dia mungkin akan memaksimalkan metrannya. Dia ingin pergi dan membersihkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan tarikan lagi. Tetapi sayangnya dia terluka sangat parah sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk bangun? Dia tidak tahu bahwa sepasang mata dingin sedang mengawasinya dari luar jendela. Jika dia melakukannya, dia pasti akan mengenali kerangka kurus itu sebagai milik pelayan pribadi cucu Yan, Snow. Apakah pria ini sudah gila? Sedikit kebingungan ada di mata cantik Snow saat dia melihat wajah Zuan memelintir dan meliuk. Pria itu bahkan dengan lemah mengangkat tangan dan menghentakkan kakinya. Dia dengan hati-hati mempertimbangkan situasinya. Ketika dia melihat luka berdarah yang tertinggal di tubuhnya, dia terkejut, The Wailing Whip. Dia secara alami mengenali tanda-tanda senjata nona kedua. Ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya. Kurasa lebih baik dia mati di tangannya. Jika saya bertindak secara pribadi, saya akan mengambil risiko mengekspos diri saya sendiri. Dia tahu betapa lemahnya menantu laki-laki yang tidak berguna ini, tidak mungkin dia bisa bertahan dari begitu banyak cambukan dari cambuk ratapan. Dia hampir pasti akan mati di tempat tidurnya. Dia berbalik dan pergi, kembali ke kamarnya sendiri. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia mulai menggigit beberapa biji melon sambil dengan cepat menuliskan pesan rahasia di selembar kertas. Tuan muda yang terhormat, yakinlah, nona cu tetap murni dan tidak bercacat. Keduanya belum berbagi kamar bersama. Selain itu, percayalah bahwa aku akan menyingkirkan Zuan secepat mungkin. Saya harap Anda akan segera mendengar kabar baik. Awalnya, dia juga akan menambahkan catatan tentang impotensi Zuan, tapi dia kemudian ragu-ragu dan menghapus bagian itu. Dia tidak yakin bagaimana menjelaskannya atau apa penyebabnya, dan dia juga secara tidak sadar tidak mau membiarkan Tuan mudanya tahu bahwa pria lain telah menyentuhnya. Dia mengertakan gigi karena marah ketika dia mengingat bagaimana Zuan itu telah menyentuh hampir setiap bagian tubuhnya di tepi kolam, dan kemudian pergi lebih jauh lagi ke kamar nona cu. Dia dengan penuh kebencian menggigit beberapa biji. Membiarkannya mati di tangan nona kedua membuatnya bebas. Saya berencana untuk membiarkan dia mengalami siksaan yang luar biasa malam ini. Sebuah ingatan muncul dari cucu Yan yang menginstruksikannya tadi malam untuk menjaga Zuan di tempat tidur. Dia menggigit bibirnya, lalu menambahkan baris lain ke pesan itu. Juga, aku mungkin terlalu sensitif, tapi aku merasa nona cu agak curiga padaku. Tolong jangan lengah dalam menjalankan misi Anda, Tuan muda. Petik 2 Setelah menyelesaikan surat itu, dia disegel dan kemudian memanggil elang kecil yang indah. Dia menempelkan surat itu ke kaki elang. Cepat dan kirimkan ke Tuan muda. Petik 2 Elang tampaknya memiliki kesanggupan manusia. Ia melebarkan sayapnya dan kemudian dengan cepat terbang ke dalam malam. Kembali ke kamar Zuan. Zuan tidak tahu seberapa sempit dia baru saja lolos dari pembunuhan. Semua perhatiannya terfokus pada lotere. Akhirnya, pada tarikan ke-10, bola cahaya berhenti di tombol 1, alih-alih di spasi. Gambar botol merah muncul di layar virtual, serta sebaris teks yang menyertainya. Fight in Brother Spring S di alam semesta kuno yang tak terduga. Telah lama ada pepatah terkenal, percayalah pada Brother Spring, dan Anda akan mendapatkan kehidupan abadi. Botol ini akan dengan cepat memulihkan kesehatan Anda. Selama Anda masih hidup, luka yang paling mematikan pun akan terhapus dan Anda akan mendapatkan kembali kesehatan Anda. Keyakinan di Brother Spring Mim internet China yang acak ini menyebabkan Zuan dengan serius mempertimbangkan kemungkinan bahwa pencipta papan ketik ini berasal dari bumi. Tetapi itu tidak masuk akal. Meskipun Earth berada pada tingkat perkembangan teknologi yang tinggi, ia bahkan tidak mampu menghasilkan sesuatu seperti keyboard ini. Dia menarik barang itu, lalu menyimpannya di tangannya. Dilihat dari penampilannya, mungkin itu mirip dengan ramuan kesehatan di video game Earth. Dia memutuskan untuk segera menghentikannya, mengingat situasinya saat ini. Dia khawatir dia saat ini sangat lemah sehingga dia mungkin menjatuhkannya. Itu akan menyebalkan. Begitu cairan merah di dalam botol masuk ke perutnya, dia bisa merasakan sensasi hangat menyebar ke seluruh anggota badan dan tulangnya. Luka mengerikan yang disebabkan oleh cambuk ratapan mulai menutup dengan kecepatan yang terlihat, dan bahkan area hangus di tubuhnya yang disebabkan oleh sambaran petir sebelumnya sembuh dan beregenerasi menjadi kulit baru yang segar. Oh wow, ini efektif. Zuan langsung duduk, tidak lagi merasa seolah-olah berada di ambang kematian dengan setiap napas yang lewat. Tubuhnya sekarang benar-benar normal, seolah-olah tidak terluka sama sekali. Benda ini bisa dianggap obat ajaib. Jika saya memiliki persediaan ini, saya akan menjadi hampir tidak bisa dibunuh. Tunggu sebentar, fight in brother spring S. Apa kepanjangan dari S? Zuan merenungkan pertanyaan ini. Itu mungkin berarti, kecil, yang berarti itu pasti sesuatu yang mirip dengan cara kerja ramuan penyembuh dalam game, bukan? Ada batasan seberapa banyak HP yang bisa dipulihkan oleh ramuan kecil. Jika dia naik level di masa depan dan memiliki HP yang terlalu banyak, satu ramuan kecil mungkin tidak dapat memulihkan semua HP-nya. Masalahnya adalah penjelasan bodoh itu tidak memberinya rincian tentang berapa maksimum satu botol. Dia bangkit dan meregangkan tubuh. Dia tidak bisa lagi merasakan bahaya sama sekali, dan telah pulih ke titik di mana dia benar-benar merasakan kekuatan dan kekuatan di anggota tubuhnya. Ini kemungkinan besar karena dia telah mencapai langkah ketiga dari peringkat kedua. Setelah melakukan serangkaian tes, dia cukup yakin bahwa kekuatannya saat ini setara dengan gabungan empat pria normal. Ingat, sebelum ini tubuhnya sangat lemah, dia bahkan tidak bisa menandingi orang dewasa biasa. Namun, Zuan masih belum terlalu puas. Pangkatnya saat ini tidak datang dengan mudah, tetapi dia tidak merasa sekuat itu. Tidak ada perbedaan antara dia dan pembudidaya biasa. Sebenarnya, masalahnya adalah dia tidak memiliki cukup pengetahuan tentang dunia ini. Ini adalah tanah di mana status dan otoritas seseorang ditentukan oleh kemajuannya sebagai seorang penggarap. Kaisar memiliki status tertinggi dan juga pembudidaya terkuat, Kaisar adalah Earth Immortal. Kepala sekolah dari berbagai sekte utama dan para leluhur dari klan utama biasanya berada di panggung Grand Master, sedangkan Raja, Pangeran, dan Grand Marsals umumnya berada di panggung Master. Jenderal biasa dan sembilan menteri berada di peringkat ke-9, sementara sebagian besar adipati dan komandan, serta beberapa marquisai, berada di peringkat ke-8. Gubernur kota biasanya berada di peringkat ke-7, dan seterusnya. Pejabat paling bawah seperti Guru Desa dan Pemumut Pajak Desa hanya perlu menempati urutan ke-2. Pangkat ke-2 sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka memenuhi syarat sebagai pejabat istana kekaisaran dan menerima gaji yang sepadan, serta sumber daya budidaya. Ada banyak orang yang akan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berjuang dan gagal mencapai level ini. Bagaimanapun, hanya 10% dari sebagian besar calon pembudidaya yang akan mencapai peringkat pertama dalam menyelaraskan dengan dunia alam. Untuk mencapai peringkat ke-2 akan membutuhkan jumlah elementum yang sangat besar. Bagaimana orang biasa bisa melakukan ini? Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk terbiasa dengan tubuh, barunya, Zuan mulai menarik penghargaan sekali lagi. Kali ini, dia tidak memiliki ilusi untuk bisa menarik apapun yang bagus. Yang dia inginkan hanyalah menarik sesuatu, bahkan barang yang awalnya tampak sama sekali tidak berguna seperti Ball of Delights. Dia membutuhkan seribu poin rage untuk menarik satu botol health, dan dia hanya memiliki 4 kali tarikan tersisa. Dia hanya berharap mereka tidak semua menjadi, terima kasih sudah bermain. Untuk 3 tarikan pertama, dia mendapat, terima kasih sudah bermain. Pada tarikan ke-4, bagaimanapun, bola cahaya akhirnya berhenti di atas angka 0. Tertegun, Zuan buru-buru berbalik untuk menatap layar, hanya untuk melihat pil merah aneh muncul di tengahnya. Pil pembersihan sum-sum, mengapa Anda berlatih begitu keras setiap hari, namun hasil Anda lebih rendah daripada beberapa master muda yang hanya mengikuti gerakan. Ada pepatah terkenal, jenius adalah 1% inspirasi, 99% keringat. Namun, 1% inspirasi itu seringkali lebih penting daripada 99% keringat. Setelah menggunakan pil ini, Anda akan dapat membersihkan dan memperbaiki sum-sum Anda, secara dramatis meningkatkan kualitas tubuh Anda secara keseluruhan dan membuat Anda berlatih lebih cepat. Zuan tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Cucu Yan dan Mitua, bahwa tubuhnya sangat tidak berbakat untuk berkultivasi. Dengan pil ini di tangan, saya yakin untuk segera naik pangkat, mendapatkan gaji yang lebih tinggi, memenangkan kasih sayang wanita cantik, dan memulai perjalanan saya ke puncak tertinggi masyarakat. Bab 9, Sahabat Istri Terbaik Zuan sama sekali tidak ragu-ragu. Dia segera menelan pilnya, dan dia langsung merasakan sensasi dingin menyebar dari mulutnya dan melonjak ke kepalanya, anggota tubuhnya, dan tulangnya. Selanjutnya, beberapa bintik hitam mulai keluar dari kulitnya. Ini berlanjut selama satu jam penuh sebelum akhirnya berhenti, di mana Zuan membuka matanya. Dia merasa lebih ringan, dan dunia itu sendiri tampak lebih jelas di hadapan pandangannya. Sebelumnya, kelemahan fisiknya menyebabkan dia terus-menerus merasakan sakit dan nyeri di punggungnya. Sekarang, dia hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya diisi dengan energi. Tangan dan kakinya tidak lagi terasa dingin, sebaliknya, mereka merasa hangat dan hangat, seolah-olah dia telah dipenuhi dengan vitalitas. Jadi, benda ini benar-benar berfungsi. Zuan sangat senang. Meskipun dia tidak tahu seberapa banyak bakatnya telah meningkat, transformasi dalam tubuhnya mudah dilihat. Saya berharap saya memulai dengan hal ini. Meskipun klasifikasi dingnya lebih rendah, dia masih mampu mengisi hampir tiga formasi setelah menderita tujuh pukulan Wailing Whip. Jika dia telah meminum pil pembersih sum-sum ini dulu, saya mungkin akan mengisi lima, kan? Kelas ding yang lebih rendah, menurut sistem penilaian bumi, mungkin akan sama dengan kelas D, bukan? Benar-benar payah. Baru sekarang dia menyadari semua kotoran hitam menutupi kulitnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengendusnya, dan ketika dia melakukan ekspresi yang tak ternilai muncul di wajahnya. Benar-benar bau, dia buru-buru lari untuk mandi. Setelah selesai, dia kembali ke tempat tidurnya untuk bersiap pergi tidur. Dia hanya memiliki 44 poin rage tersisa, jadi dia sudah merencanakan skema berikutnya untuk mengola ATM-nya untuk beberapa rage lagi dan berharap mendapatkan beberapa hal yang baik. Ingatannya perlahan terus bergabung. Kelancu memegang pangkat seorang duke di dalam kekaisaran, sementara kota Brightmoon adalah wilayah kekuasaan mereka. Kelancu memiliki total tiga anak, putri tertua adalah Cuyian, putri kedua adalah Huan Zhao, sedangkan anak bungsu mereka putra disebut Yu Zhao. Adapun pemilik sebelumnya dari tubuh ini, ia terlahir sebagai orang biasa yatim piatu yang dibesarkan oleh bibi dan pamannya. Dia dikenal di seluruh wilayah sebagai orang yang tidak pernah melakukan yang terbaik, selain tampan, dia tidak memiliki kualitas penebusan. Zuan masih tidak bisa mengerti mengapa klan yang begitu menakjubkan akan memasukkan menantu yang tidak berguna ke dalam keluarga. Itu tipuan. Pasti ada semacam skema di balik ini. Namun, mengingat Zuan sekarang telah mengaktifkan keyboard sebagai kartu trufnya, dia jauh lebih percaya diri di masa depan. Dia tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Terlibat dalam pikiran bahagia, dia perlahan tertidur nyenyak. Keesokan paginya, dia masih setengah tertidur, tetapi keributan keras tiba-tiba membangunkannya. Cepatlah bangkit, Tuan dan Nyonya sedang menunggumu di aula leluhur. Petik 2 Sadup, biar aku tidur lebih lama, Zuan belum sepenuhnya bangun. Dia kelelahan tadi malam dan tidur sangat larut. Dia berbalik, bersiap untuk kembali tidur. Tiba-tiba, Baskom berisi air dingin disiramkan ke tubuhnya. Sambil mengoceh, dia duduk tegak, semua rasa kantuknya hilang. Membuka matanya, dia melihat beberapa pelayan klan memelototinya. Di samping mereka adalah seorang prajurit muda yang memegang Baskom tembaga di tangannya, menyeringai lurus ke arahnya. Apakah menyeramkan air padaku? Zuan menatap prajurit muda itu, lebih banyak kenangan muncul ke permukaan. Orang di depannya bernama Diaoyang dan merupakan Kapten Regu Junior di perkebunan. Di masa lalu, Diaoyang sering membuatnya mendapat banyak masalah. Jadi bagaimana jika saya melakukannya? Apakah Anda benar-benar mulai menganggap diri Anda salah satu master di sini? Aku tidak tahu apa yang dilihat oleh nona muda itu dalam dirimu, Diaoyang menyeringai. Zuan segera mengerti. Mengingat betapa cantiknya cucu Yan, tidak diragukan lagi banyak orang yang berpadanya, seperti kodok yang berpada angsa. Kemungkinan besar, Diaoyang ada di antara barisan mereka. Meskipun perbedaan status di antara mereka menjamin bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan, itu tidak berarti dia dapat dengan mudah melihat kodok lain mendapatkannya. Tunggu-tunggu-tunggu. Saya bukan katak, dia adalah katak. Seluruh keluarganya terdiri dari kodok. Diaoyang memperhatikan tatapan mengejek di mata Zuan, yang hanya membuat sang kapten semakin marah. Kenapa kamu menatapku? Apa? Kamu ingin memukulku? Silakan dan coba. Dia benar-benar menutupi wajahnya. Menantu yang tidak berguna ini bahkan lebih lemah dari seorang wanita. Saya bisa memukulinya dengan kedua tangan dan satu kaki terikat di belakang punggung saya. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir dia telah memukuli mantan Zuan beberapa kali. Mantan Zuan pada dasarnya pengecut, takut bahkan mengeluh ketika orang lain mengganggunya. Inilah alasan mengapa perilaku Diaoyang menjadi semakin keterlaluan. Tapi, kali ini, dia salah perhitungan. Ini bukan lagi Zuan yang sama seperti sebelumnya. Yang dia lihat hanyalah kabut hitam yang tiba-tiba menyerang dan meninju hidungnya, diikuti dengan darah yang segera mulai menyembur darinya. Zuan menarik lengannya, lalu menggelengkan kepalanya. Sobat, apa yang terjadi dengan dunia ini? Mengapa semua orang terus meminta saya untuk memukul mereka? Petik 2. Aku akan membunuhmu. Untuk sesaat, pikiran Diaoyang menjadi kosong. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pengecut yang tidak berguna yang dia pandang rendah ini benar-benar berani membunuhnya. Dibutakan oleh amarah, dia benar-benar menarik pedangnya dan bersiap untuk menebas. Kecuali, tunggu sebentar, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Kamu berhasil menguasai Diaoyang untuk plus 537 rage. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang dalam terdengar, apa yang terjadi di sini? Seorang pria besar berbentuk gunung masuk ke kamar. Yang lain segera membungku hormat dan berseru. Salam, Kapten. Zuan sepertinya ingat bahwa ini adalah Kapten Kepala Penjaga Kelancu, Yue San. Tepat pada saat ini, Diaoyang buru-buru berlari dan mengeluh. Kapten, kami datang untuk mengingatkannya agar pergi ke olah leluhur, tapi dia tidak hanya menolak untuk bangun, dia bahkan mengandalkan statusnya untuk memukuli kami. Lihat saya, dia mematahkan hidungku. Petik 2. Zuan dengan tenang menyaksikan pertunjukan ini. Dia cukup pandai dalam membuat pertunjukan, dan saya terkesan dengan kemampuannya untuk memutar balikan benar dan salah. Yue San mengerutkan kening. Dia melirik hidung diaoyang yang berdarah, lalu melihat ke Zuan yang basah kuyub dan baskom tembaga di tanah. Dari hal-hal ini, dia kurang lebih bisa mengetahui apa yang terjadi di sini. Semua orang menunggu di olah leluhur, sementara kalian semua di sini membuat keributan. Pergi ke olah leluhur sekarang. Yang lainnya bisa menunggu. Yue San mendengus. Dia benar-benar tidak peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia juga tahu sedikit tentang kepribadian diaoyang dan cukup yakin pria itu pantas menerima pukulan itu. Tapi tentu saja, dia tidak merasa perlu berbicara atas nama Zuan. Dia sendiri juga memandang rendah menantu pengecut ini, tidak ada gunanya menyinggung salah satu rekannya demi Zuan. Mata Zuan berputar dalam pikirannya, lalu dia tiba-tiba pingsan karena erangan. Urk, saya terluka parah. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Petik 2. Kamu terluka. Yue San berjalan untuk melihatnya. Saat melihat bekas cambukan di tubuh Zuan, raut wajahnya berubah. Zuan diam-diam merayakan kepintarannya sendiri dalam memutuskan untuk tidur dengan pakaian berdarah itu. Ya, tadi malam, nona kedua datang menemui saya dan kemudian mencambuk saya berulang kali dengan cambuk ratapannya. Petik 2. Raut wajah semua orang berubah. Jelas, beberapa dari mereka telah merasakan penderitaan mematikan yang ditimbulkan oleh cambuk Chu Huan Zhao. Hanya diaoyang yang tidak yakin. Omong kosong, Anda memiliki banyak kekuatan saat Anda menenggelamkan wajah saya. Tidak mungkin Anda terluka. Petik 2. Yue San berkata, semua orang di Aula Leluhur menjadi tidak sabar. Ayo pergi ke sana dulu. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, semuanya akan segera menjadi jelas. Kami akan menjemputnya dan membawanya ke Aula Leluhur. Petik 2. Setelah menyuruh bawahannya mencari tandu, dia lalu menyuruh diaoyang pergi ke dokter. Tanpa diduga, diaoyang benar-benar menolak untuk melakukannya apapun yang terjadi. Dia hanya membalut hidungnya sambil bersikeras bahwa dia juga akan pergi ke Aula Leluhur. Saat punggung Yue San berbalik, diaoyang bergerak dan berbisik di telinga Zuan, jangan sombong, bocah. Segera, Anda tidak akan lagi menjadi anggota klancu. Lalu, saya akan memberitahu Anda apa arti kata, nasib lebih buruk dari kematian. Petik 2. Zue sebuah agak bingung. Mengapa orang ini tampak begitu yakin tentang ini? Apakah itu karena dia merangkak ke tempat tidur Chu Huan Zhao pada malam pernikahannya? Tapi menilai dari reaksi Cucu Yan, klancu tampaknya tidak terlalu peduli tentang itu. Dan selain itu, saya sudah menderita pembalasannya. Dipenuhi dengan kecurigaan, dia membiarkan dirinya dibawa ke Aula Leluhur. Aula Leluhur sangat besar, dan di tengah Aula belakang ada sebuah pelakat besar bertuliskan, Aula Kekaguman. Setiap kata diukir dalam dan kuat, dan aura agung yang husyuk terpancar darinya. Di bawah dan di setiap sisi pelakat ada sepasang lukisan potret besar, yang masing-masing memiliki beberapa puisi dan baik tertulis di sisinya. Dilihat dari pakaian mereka, keduanya kemungkinan besar adalah Leluhur penting dari klancu. Di bawah setiap potret ada dupa, loh nama, dan berbagai devosi pengorbanan. Ada dua kursi di depan dupa, dan itu ditempati oleh seorang pria parubaya dan seorang wanita parubaya. Pria itu berjanggut, tapi wajahnya bersinar seperti batu giyok. Dia memancarkan aura seorang sarjana yang ramah tamah dan lembut. Wanita bangsawan itu memiliki alis melengkung, mata seperti air musim gugur, dan rambut diikat menjadi sanggul menggunakan jepit rambut merak emas. Bulu merak terbentang lebar, membuatnya menjadi utuh sempurna dengan sanggulnya. Ini semua memberinya aura ketenangan yang mewah. Zuan tahu bahwa keduanya harus menjadi pemimpin klancu saat ini, Patriark Cuzong Tian dan istrinya Qin Wan Ru. Ketika tatapannya tertuju padanya, dia secara naluriah merasakan sensasi kagum dan takut. Jelas, tuan rumah sebelumnya sangat takut padanya bahkan sampai sekarang, beberapa sisa rasa takut tetap ada di tubuh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa pria di aula itu melirik ke arah tertentu. Baru saat itulah dia melihat bahwa cucu yang duduk di sebelah wanita muda lain yang mengenakan pakaian merah dan rok hitam. Wanita ini bisa dijelaskan dengan satu kata, pesona. Wajahnya yang berbentuk oval tampak selembut mentega, dan matanya yang berbentuk almon tampak mampu berbicara. Setiap inci dari dirinya mengeluarkan aura memikat yang tak terlukiskan yang cukup untuk mengisi setiap pria yang melihatnya dengan pikiran yang paling tidak pantas. Astaga, dia luar biasa. Tatapan Zuan jatuh ke dadanya. Tidak heran semua orang menatapnya. Wanita itu sepertinya merasakan tatapannya, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, sedikit senyum muncul di wajahnya. Senyumannya yang menawan sangat menular, menyebabkan mereka yang melihatnya tanpa sadar merasa ramah padanya. Menurut ingatannya, wanita ini adalah teman baik cucu Yan, Pei Mian Man. Dia adalah nona muda dari klan Pei yang terkenal di kota Kekaisaran. Baru-baru ini, dia datang ke kota Bright Moon untuk pariwisata, dan telah tumbuh cukup dekat dengan cucu Yan. Ada juga yang lain di aula, tapi dia tidak punya cukup waktu untuk membuat mereka semua keluar. Yang bisa dia katakan hanyalah bahwa beberapa memiliki ekspresi suram di wajah mereka, sementara yang lain memiliki ekspresi Sadenfrude yang senang. Sedikit ketidaksenangan muncul di wajah Nyonya Cu ketika dia melihat berapa banyak orang yang melirik ke dada Pei Mian Man. Dia mengeluarkan batuk lembut, tampaknya juga mengejutkan Cu Zong Tian di dekatnya. Yang terakhir buru-buru berkata, Suan, apakah kamu tahu kamu telah dibawa ke sini? Tentu, itu karena aku naik ke tempat tidur kakak iparku pada malam pernikahanku, jawab Suan. Of, suara tawa yang tertahan meledak. Pei Mian Man menutup mulutnya, wajahnya sedikit memerah. Jelas, dia tidak menyangka akan ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Semua orang menatap Suan dengan tatapan aneh di mata mereka. Tidak hanya dia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak tahu malu, dia bahkan membuat mereka kehilangan muka di hadapan klan Pei. Betapa malangnya dia. Sebelum Patriarchu memiliki kesempatan untuk berbicara, Nyonya Cu langsung menjadi sangat marah sehingga dia melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah. Petik dua tanda seru, apakah kamu bangga pada dirimu sendiri karena telah melakukan sesuatu yang begitu keji. Dia selalu menyayangi kedua putrinya. Sekarang, salah satu dari mereka telah diintimidasi, dan si penindas membicarakannya dengan cara yang jelas-jelas tidak peduli. Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 254 rage. Seluruh Aola leluhur terdiam. Semua orang di klan Cu tahu bahwa sementara Patriarchu mereka ramah dan baik hati, ibu pemimpin mereka adalah orang yang sangat pemarah. Bab 10, Sebuah Jebakan Zuan menjawab dengan tenang, Aku tahu bahwa aku pantas menerima seribu kematian karena telah melakukan perbuatan keji dan keji seperti itu. Itu sebabnya, ketika Nona kedua datang untuk berbicara dengan saya tadi malam, saya memutuskan untuk menebus dosa-dosa saya. Aku tidak menolak sama sekali saat dia memukulku lagi dan lagi dengan ratapan cambuknya. Saya menerima total delapan serangan sebelum akhirnya dimaafkan olehnya. Petik 2 Semua orang di sekitar diam-diam mengutupnya karena dia tidak tahu malu. Tidak melawan sama sekali. Pak! Jika Nona kedua benar-benar ingin menghajar Anda, bagaimana mungkin Anda bisa melawan atau menghindar bahkan jika Anda mau. Baru setelah itu Patriarchu dan istrinya memperhatikan batu darah yang menutupi Zuan dan tandu tempat dia berada. Yue San segera melaporkan, Tuan Patriarchu, Tuan muda berkata bahwa dia telah terluka sangat parah oleh cambuk ratapan sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur sendirian, jadi kami membawanya ke sini. Petik 2 Huan Zhao, Nona Chu terkejut. Tapi, mengingat temperamen putrinya, dia merasa itu bisa dipercaya. Agak kesal dan malu, dia membentak. Ini perilaku konyol. Pandangan aneh melintas di wajah Patriarchu juga. Nona, kami memanggil semua orang hari ini demi apa yang terjadi pada Huan Zhao. Jika dia secara pribadi telah menghukum Zuan, mungkin kita bisa membiarkan masalah ini selesai. Petik 2 Dia teringat kembali percakapannya kemarin dengan putrinya. Dia sendiri tahu ada yang aneh dengan kasus ini, dan Zuan mungkin tidak bisa disalahkan. Namun, mengingat amarah istrinya dan fakta bahwa cabang samping semuanya memicu masalah, dia merasa yang terbaik adalah memanggil pertemuan ini dan melakukan gerakannya. Mendengar kata-kata ini, Zuan langsung merasakan kedekatan dengan pria itu. Hampir tidak mungkin menemukan ayah mertua yang luar biasa. Sebelum Nyonya Chu sempat menjawab, suara laki-laki yang melengking terdengar. Kakak, saya harus tidak setuju. Klan Chu kami selalu bangga dengan ketatnya aturan klan kami. Kami belum pernah mengalami sesuatu yang begitu tidak sedap dipandang. Jika kita hanya melepaskannya, klan Chu akan kehilangan semua muka. Tahukah Anda berapa banyak rumor yang beredar akhir-akhir ini? Semua orang mengatakan bahwa bocah ini telah menempel pada kedua saudara perempuan sekaligus. Jika kita tidak menghukumnya, itu hanya akan semakin mengobarkan api rumor jahat ini. Petik 2 Pembicaranya adalah seorang pria parubaya berwajah muram yang duduk tepat setelah Patriarchu. Ciri-cirinya yang paling mencolok adalah kantung mata yang tebal dan gelap di bawah matanya, dan dia dengan lembut melambaikan kipas saat berbicara. Menurut ingatan Zuan, orang ini bernama Chu Tiseng. Dia adalah anggota dari cabang kedua dari Kelancu, dan Cucu yang memanggilnya sebagai Paman Kedua. Paman Kedua, apa yang kamu bicarakan? Ini tidak seperti dia melakukan sesuatu padaku tadi malam. Tepat pada saat ini, seorang wanita muda yang cantik tiba-tiba berlari masuk dari aula belakang. Dia mengenakan pakaian kulit ketat yang membara, menyebabkan aula yang sebelumnya sedingin es mendapatkan sedikit warna hangat. Patriarchu buru-buru berkata, Huan Zhao, mengapa kamu keluar? Segera kembali ke dalam. Petik 2. Berhenti berteriak padanya. Jangan meneriaki anak-anak seperti itu. Nyonya Chu memelototi suaminya, lalu berbalik dan langsung tersenyum pada putrinya. Tidak apa-apa, Huan Zhao. Jangan dengarkan ayahmu. Datang dan duduk di sampingku. Beritahu ibu tentang apa semua ini. Petik 2. Patriarchu tertawa malu. Yang lainnya yang hadir tampak sama sekali tidak tergerak. Jelas sekali, ini terjadi begitu sering sehingga mereka terbiasa sekarang. Chu Huan Zhao menggunakan cambuk di tangannya untuk menunjuk ke Zuan. Ibu, tadi malam, saya benar-benar menggunakan cambuk ratapan untuk memukulinya. Pada akhirnya, saya juga setuju untuk memaafkan apa yang dia lakukan malam itu. Saya tidak ingin menarik kembali kata-kata saya. Petik 2. Zuan secara mental memberinya acungan jempol besar. Meskipun gadis kecil itu lebih dari sedikit sadis, setidaknya dia adalah penjudi yang jujur. Tepat pada saat ini, seorang pria yang sangat gemuk yang duduk di sisi lain tiba-tiba berbicara. Keponakan, kamu masih terlalu muda. Anda tidak tahu cara jahat dunia ini. Siapapun dari kami bisa saja menghukum Zuan, Anda adalah satu-satunya yang tidak seharusnya. Jika kabar menyebar, semua orang akan berasumsi bahwa sesuatu benar-benar terjadi pada Anda. Anda bahkan belum menikah. Pikirkan tentang apa yang akan terjadi pada reputasi Anda. Petik 2. Ketika pria itu berbicara, dia bahkan tidak memiliki sedikitpun senyuman di wajahnya. Tapi ada begitu banyak lemak yang bergoyang-goyang di wajahnya sehingga semuanya berkerut. Itu membuat semua orang berpikir bahwa dia tersenyum setiap saat. Alhasil, dia memiliki wajah yang sulit dibenci. Dia saat ini sedang bermain dengan kompas emas yang berkilauan di tangannya. Zuan mengenali, harimau yang tersenyum, ini sebagai paman ketiga dari klan Chu, Chu Yuepo. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sakit kepala. Mengapa semua orang di cabang samping sepertinya menginginkan aku mati? Di permukaan, saya tidak lebih dari menantu yang tidak berguna. Bagaimana saya membuat marah banyak orang? Tepat pada saat ini, nona muda dari klan Pei, Pei Myanmar, tiba-tiba membisikkan pertanyaan kepada Cu Cu Yan. Bukankah cambuk ratapan seharusnya memperbesar semua rasa sakit 10 kali lipat? Apakah dia mungkin seorang ahli yang telah menyembunyikan kemampuan aslinya? Petik 2 Meski suaranya lembut, semua yang hadir masih bisa mendengarnya. Zuan tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengutuknya. Wanita ini memiliki senyum manis, tapi hati yang licik. Benar-benar jalang. Cu Cu Yan sedikit mengernyit. Snow, yang duduk di belakang mereka, memanfaatkan kesempatan itu untuk menjawab. Dia bahkan tidak tahu seni bela diri. Bagaimana dia bisa menjadi seorang ahli? Petik 2 Tepat pada saat ini, mata pemimpin cabang kedua Cu Tian Sheng berbinar. Dia buru-buru berkata kepada Patriark dan Matriark, kakak laki-laki, kakak ipar. Semua orang di sini tahu betapa kuatnya cambuk ratapan itu. Aku membayangkan bahkan kalian berdua akan sulit menahan 8 pukulan. Bagaimana orang biasa seperti dia bisa melakukannya? Petik 2 Patriark Cu dan Madame Cu saling pandang. Sejujurnya, mereka juga tidak terlalu mempercayainya. Cu Huan Zhao di dekatnya mulai marah. Aku benar-benar memukulnya 8 kali. Atau apakah Anda semua menuduh saya berbohong? Petik 2 Patriark, aku yakin Nona kedua tidak akan pernah berbohong, tapi dia selalu menjadi orang yang baik dan lembut. Kemungkinan besar, dia menunjukkan belas kasihan ketika dia memukulnya dan tidak menggunakan banyak kekuatan, sehingga Zuan tidak terluka sebanyak yang dia klaim. Baru saja, dia mematahkan hidungku. Dia mengemas cukup banyak. Tidak mungkin dia terluka. Saat ini, dia yang meninggikan suaranya. Anda harus memilih waktu yang tepat untuk menendang pria ketika dia sedang down, itulah sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Tampak aneh muncul di wajah semua orang di ruangan itu. Nona kedua, baik dan lembut, bagaimana Anda bisa mengatakan kebohongan seperti itu dengan wajah lurus? Sejak kapan dia pernah menunjukkan belas kasihan pada seseorang dengan cambuknya itu? Tetap saja, semua yang telah terjadi sejauh ini cukup konyol. Dia, tidak jatuh cinta pada saudara iparnya, kan? Pemimpin cabang kedua cutian Sheng segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengganggu. Saya pikir semuanya sekarang sudah cukup jelas. Zuan tidak hanya tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya yang menjijikan, dia bahkan memanipulasi Huan Zhao yang naif dan baik hati dalam upaya untuk melepaskan diri dari kesalahannya. Kita harus menghukumnya sesuai dengan aturan klan sebagai peringatan bagi yang lain. Petik 2 Pandangan yang merenung dan berfluktuasi ada di mata Patriarch Chu. Jelas, dia menimbang pro dan kontra dari ini. Zuan diam-diam mengerang. Tepat ketika dia akan berbicara, seorang pelayan tiba-tiba bergegas masuk. Tuan Patriarch, Nyonya, seorang wanita telah datang dan menyebabkan keributan besar. Dia bersikeras untuk menemui menantu laki-lakimu. Cukup banyak orang yang sudah berkumpul. Petik 2 Seorang wanita, Nyonya Chu tertegun. Seorang wanita dari klan mana? Cucu Yan, yang tetap tenang selama ini, merasakan sedikit keingin tahuan juga. Apakah Zuan mengenal wanita lain? Adapun Zuan sendiri, ekspresi tercengang ada di wajahnya. Berapa banyak kekasih yang dimiliki pria ini? Tapi kenapa aku tidak punya kenangan apapun? Snow, yang berdiri di belakang Cucu Yan, bereaksi dengan sedikit senyuman. Saya tidak berharap Anda selamat dari luka-luka Anda dari tadi malam. Untungnya, saya membuat banyak persiapan cadangan. Menanggapi pertanyaan Nyonya, pelayan itu dengan gugup tergagap. T dari Red Harmony Courtyard. Petik 2. Seketika, Allah dilemparkan ke gempar. Semua orang tahu jenis bangunan apa Red Harmony Courtyard itu. Memalukan membiarkan omong kosong ini berlanjut di luar tanah kita. Bawa dia masuk. Nyonya cuh memerintahkan dengan dingin, sedikit amarah yang tak terkendali dalam suaranya. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan riasan dan riasan mencolok diikat dan terhuyung-huyung ke dalam. Ketika dia melihat Suan yang jauh, dia segera melemparkan dirinya ke arahnya dan mulai menangis dan meratap. Kamu pria tidak berperasaan. Setelah Anda kenyang, Anda memberitahu saya bahwa Anda bangkrut dan tidak dapat membayar saya, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda akan segera kembali dan membawa saya ke rumah Anda sebagai selir. Anda bahkan memberitahu saya bahwa saya bisa menjadi saudara perempuan dengan anak muda klan cuh yang merindukan. Itulah satu-satunya alasan saya menyetujui segalanya. Bagaimana bisa kamu meninggalkanku begitu saja? Petik 2 Snow iseng bermain-main dengan kuncir kudanya sambil menonton ini, matanya menyipit kecelah bulan sabit. Mari kita lihat Anda berhasil keluar dari ini hidup-hidup. Ini adalah kasus di mana tidak ada yang menyelamatkan dua orang yang terlibat bisa mengetahui kebenarannya. Bahkan jika kamu menyangkalnya, tidak ada yang akan mempercayaimu kecuali kamu mengumumkan fakta bahwa kamu impoten. Tapi begitu itu terjadi, itu akan lebih memalukan bagi klan. Tidak peduli apa, Anda tidak akan lagi menjadi menantu setelah hari ini. Tuan muda, impian Anda akan segera menjadi kenyataan. Ola itu sekali lagi menjadi keheningan yang aneh. Anggota cabang kedua dan cabang ketiga tidak lagi berbicara, karena saat ini mereka tidak perlu mengatakan apa-apa. Bahkan Patriark Cu Zongtian, yang secara tidak langsung berbicara untuk Zuan selama ini, sekarang sangat marah. Seorang pelacur biasa sekarang berbicara tentang ingin menjadi saudara perempuan dengan putrinya yang berharga. Ini benar-benar aib, dan itu semua karena Zuan. Keji, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Nyonya Cu memelototi Zuan, matanya menyemburkan api. Anda telah berhasil menguasai Cu Zongtian untuk plus 78 rage. Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 300 rage. Zuan sendiri bingung bagaimana, dia, sebelumnya bisa bertahan begitu lama. Dia telah pindah ke dunia ini hanya sehari yang lalu, tetapi semua orang sepertinya ingin dia mati. Jadi, siapa yang menyewa pelacur ini untuk berurusan dengan saya? Cabang kedua, ketiga, mungkin nonape. Sepertinya menjadi seorang istri pemarah tidak akan semudah itu. Dia berbalik menghadap wanita berpakaian mencolok itu dengan sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Siapa namamu lagi? Oh, dasar orang tak berperasaan. Jangan pernah berpikir untuk berpura-pura tidak mengenalku. Anda memanggil nama saya, Spring Flower, dengan semangat seperti itu berkali-kali, tapi sekarang Anda sudah melupakannya. Kata pelacur itu dengan senyum dingin. Zuan tidak membantahnya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Ah, mohon maafkan aku, Spring Flower yang manis, akhir-akhir ini aku sibuk dan itu meleset. Oh, benar, berapa yang harus saya bayar untuk biaya pelacur? Petik 2. Apa maksudmu, biaya pelacur? Anda tidak harus mengatakannya dengan sangat tidak menyenangkan. Spring Flower melambaikan jarinya dengan genit. Kami bersama selama hampir setengah bulan. Semua digabungkan, itu akan menjadi sekitar 20. Tidak, 30 perak. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, semua orang yang hadir merasa lebih meremehkan Zuan. Anda benar-benar tertarik dengan pelacur kelas rendah semacam ini. Seberapa haus Anda? 30 perak. Zuan mengangguk. Itu cukup murah. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda 300 perak, dan kami akan mempertimbangkan bagian ekstra sebagai hadiah pertunangan kami. Petik 2. Klan cabang kedua dan cabang ketiga menarik napas sedingin es karena terkejut. Apakah orang ini bunuh diri? Mereka buru-buru berbalik untuk melihat ke arah Cu Zong Tian, hanya untuk melihat bahwa wajah Patriark dan Nyonya semuanya juga pucat. Miss P sedang memperhatikan Zuan dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Untuk beberapa alasan, dia merasa orang ini agak aneh. Benarkah? Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Spring Flower. Tentu saja. Zuan segera menoleh untuk melihat cucu Yan. Sayang, aku tidak punya uang untukku sekarang. Bisakah Anda meminjamkan 300 perak? Petik 2. Semua orang di aula menatapnya seolah-olah dia sudah gila. Anda sebenarnya meminta istri Anda untuk membayar biaya pelacur Anda. Apa yang salah dengan kamu? Cucu Yan mungkin akan mencabik-cabiknya di tempat. Tapi, bertentangan dengan harapan semua orang, Cuyu Yan sebenarnya mengangguk. Sangat baik. Pelayan, bawakan aku 300 perak. Petik 2. Sekarang, semua orang dilemparkan ke dalam keadaan kacau bingung. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan Pei Mian Man menatapnya dengan ekspresi heran. Apakah ini benar-benar sahabatnya? Nyonya Cu hendak meledak, tetapi Patriark Cu di dekatnya tiba-tiba memberinya dorongan lembut di lengannya, lalu mengerutkan bibirnya ke arah putri mereka. Nyonya Cu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk diam sekarang dan menonton. Zuan secara mental memuji cucu Yan dengan acungan jempol. Istri Frebi saya benar-benar sedingin es dan dua kali lebih pintar. Dia mungkin satu-satunya yang tahu pasti bahwa dia difitnah, karena dia secara pribadi menyaksikan impotensi di tempat kerja. Tidak mungkin dia percaya dia telah keluar dari pelacur. Tunggu, mengapa saya tiba-tiba merasa ingin menangis sejadi-jadinya? Tunggu, mengapa saya tidak Terima kasih.